Terima kasih. 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 bersama. Selamat datang Pak Heri, Mas Heri, Mas Hendi, Mas Iwang, dan juga nanti ada Bruder Wartong ya, Mas Hendi ya. Selamat pagi, Mas Kres. Selamat pagi, Mas Hendi. Nah, nanti mungkin sebagai gambaran, Mas Hendi akan memberikan sedikit overview tentang bagaimana kita akan mengkucut di kurikulum itu. Nanti Mas Hendi juga akan lebih mengkucut lagi dalam implementasinya tentang pengorganisasian pembelajaran, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kemudian nanti Mas Iwang akan memberikan bahasan kepada kita kaitan dengan bagaimana kita merangkai rencana untuk penguatan profil pelajar Pancasila dalam PBL dan sebagainya. Nanti Bruder Wartong tentu saja akan meneguhkan dan memberikan hal-hal yang tentu saja memberikan semangat pada kita semua. Luar biasa sekali. Sudah Bapak Ibu di diklat kemarin saya sangat berbangga hati. Kenapa? Karena narasumber yang hebat-hebat dari seluruh prosok negeri itu POP ini berhasil untuk merangkum menjadi satu dan itu tidak bisa ditemukan dalam diklat manapun. Maka beruntung dan berbesar hati, berbangga hati kita semua bisa teribat dalam rangkaian kegiatan POP ini. Baik, Bruder, suster, Bapak Ibu saya kira tidak terlalu panjang lebar. Kita akan mulai untuk FGD kita pada hari ini untuk mengawalinya saya akan awali dengan pantun tapi pantun dengan versi yang berbeda. Nanti Mas Hendi, Mas Heri jangan di ketawain ya. Ini saya coba buat pantun tapi pantunnya dalam bahasa Jawa. Mohon maaf nanti suster-ferdina kalau sedikit roaming nanti akan coba kita terjemahkan nanti dalam sebuah varian. Saya mengawali dengan sebuah varian. kursi ukiran saking kayu jati kayu nongko dipunggeraji kagem dame lemari reformasi pendidikan dadosbab ingkang wigati minongko kunci suksesipun pembangunan negeri. Horee. Horee, suster. Emang suster tahu apa artinya. Nggak ngerti, Pak. Nggak tahu. Nah, kalau kurang lebih seperti ini. Kursi ukiran kursi ukiran dari kayu jati kayu nangka itu digeraji untuk dijadikan lemari. Reformasi pendidikan itu menjadi hal yang paling penting dan wigati gitu kan. Sebagai kunci suksesnya pembangunan negeri. Kurang lebih seperti itu, suster. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berjuang dengan baik. Nah, berikutnya masih ada satu lagi. Semalam saya ngelemburin untuk membuat parian ini. Numpak skuter kudung hati-hati. Skuter ipun diparkir sanding mobil mersi. Bruder suster Bapak-Ibu Monggo Sami dipun witi. Amrih padangi pun pikir ugi renaning hati. Gantung. Iya, bapak-Ibu. Suter Bisa ya. Roaming juga ya. Jadi, kalau artinya begini, suster Bapak-Ibu. Naik skuter harus berhati-hati. Skuter diparkir di samping mobil mersi. Bruder, suster Bapak-Ibu mari segera kita mulai demi untuk terang pikir kita dan juga bahagia dan apa renaning hati ini apa Mas Indi ya? Renaning hati. Suka cita dalam hati. Ya, suka cita. Mari kita mulai demi terang pikir kita yang akan membawa pada suka cita kita bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Bapak-Ibu. Baik, Suter. Bruder, Bapak-Ibu. Jadi, nanti kita akan langsung serahkan saja kepada para nanasumber untuk tentu saja memberikan peneguhan awal ataupun materi awal sebagai trigger lah ya, sebagai apa pemicu supaya kita tahu nanti Allah dari FGD kita pada hari ini apa yang menjadi perdomaan kita. Tentu saja luar biasa sekali akan sangat menginspirasi. Nah, sebelum mengawalinya, satu quote yang coba saya rangkum. Menginspirasi dan berinovasi adalah hal yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. maka hendaknya sutra Bapak-Ibu marilah kita menjadi pemimpin yang sejati bukan hanya sebagai pengikut karena kita punya inovasi dan kita tentu saja akan saling menginspirasi. Amin, sutra Bapak-Ibu. Amin. Baik, mari kita mulai. Kami serahkan kepada narasumber. Silakan untuk narasumber kita mulai dari apakah Bruder Warto dulu? Sepertinya Bruder belum bersama dengan saya. Ya, mohon marah Bruder Warto ini sedang ada acara yayasan untuk beberapa wacara secara mutasi dan kegiatan kegiatan nanti akan bergabung dengan kita agak terlambat kalau dimungkinkan untuk bergabung. Tetapi di sini sudah ada Pak Iwang, Mas Kris, yang akan nanti menjelaskan bagaimana di KBK proyek kita untuk kekuatan karakter dan profil belajar Pancasila. Untuk sesi ini nanti saya akan mulai bagaimana kita mendesain Perikulum Perdeka ini. Perikulum operasional Satuan Pendidikan itu menjadi isu yang sangat-sangat bahkan menjadi beban berat kita seolah-olah kita dipaksa untuk membuat seribu candi dalam waktu dua bulan. Ini mau tidak mau harus terjadi, harus terlaksana menjadi kepastian yang tak terelakkan. Nanti kita akan belajar bersama bahwa sebenarnya kita punya modal dasar di BUP tahun lalu. Selanjutnya, Pak Iry akan memperdalam di bagian pembelajaran pengorganisasian dan percanaan pembelajaran. Juga mungkin kita luaskan versi kita tidak hanya pembelajaran tetapi pendidikan. Lalu masuk ke Pak Iwang dinamika project yang menurut beberapa teman yang paling sulit dan paling menegangkan dibicarakan di tataran unit sekolah. Kita akan mengkerucut di FDD ini nanti ketiga dari kami akan memberikan penelahan-penelahan. Untuk coaching besok nanti Mas Chris, Mas Pawan bisa untuk mengakomodasi silahat ya, tukar-menukar pendapat atau mungkin bahkan silah pendapat kita orkestrasi atau diselaraskan kan bahasa kurikulum merdeka itu banyak bahasa-bahasa yang kata-kata diselaraskan. Diselaraskan, diselaraskan. Kita akan mencari laras. Laras itu mencari nada yang pas. Jadi nanti FDD kita yang pertama ini banyak sekali kita akan berbicara soal penelahan-penelahan lalu besok ketika coaching kita akan berdiskusi bersama Mas Chris bagaimana implementasi di satuan pendidikan itu seperti apa dinamika sekolah-sekolah bapak-ibu suster itu seperti apa konkretnya nanti kita selaraskan mencari nada yang pas supaya tidak sungguh. Itu ya. Oke, kita mulai untuk materi saya pagi ini. Terima kasih. Kita mulai dengan penuh semangat. Ijinkan saya untuk share screen bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini. suster, buder, bapak-ibu dan saudara-saudari sekalian bahwa November tahun lalu kita dikejutkan pertengahan November tahun lalu kita dikejutkan dengan kurikulum prototype ya. Masih ingatkah dengan kurikulum prototype dan di bulan Februari tahun ini Kemedik Putri Stekmas Nadiem Anwar Makarim itu meluncurkan episode Merdeka Belajar yang baru tentunya tentang implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya awalnya dulu ketika diklat awal kita sudah bicara bahwa Merdeka Belajar harus diiringi dengan Merdeka Mengajar. Ini ada platformnya jadi luar biasa kita diakomodasi harapan-harapan dari grassroots ini diakomodasi oleh kementerian dalam hal ini Kemendik Putri Stekmas mungkin hal itu juga selaras dari penggalian hati dari Kemendik Put untuk menciptakan reformasi dalam pendidikan yang bigati tadi yang penting untuk apa? Untuk menyongsong generasi Indonesia emas 2014 25 arahnya ke 1 Lalu desain kurikulum sebenarnya ketika kita bicara soal desain kurikulum marilah kita telisi sejenak kita refleksi sejenak apa yang kita lakukan setelah Pasca eh setelah Pasca Februari pertengahan Februari pertengahan Februari sejak kurikulum Merdeka ini dilunjukkan banyak orang sekolah satuan pendidikan yang mengadakan penelahan penelahan para ahli-ahli pendidikan juga melakukan penelahan-penelahan webinar-webinar untuk mempertajam lalu apa yang kita lakukan setelah mengikuti webinar-webinar bagaimana perasaan kita apa yang kita lakukan Pak Ibu dan saudara-saudari sebagian besar dari para guru yang kami ikuti yang kami ikuti dan kami apa ya kami rasakan ketika kami mengikuti workshop kami diminta untuk mengisi workshop di Medan itu untuk guru SMA mereka bingung mereka bingung mau apa mau gimana dan tidak berbuat apa-apa setelah peneliti webinar-webinar itu dan pertanyaan yang sama itu dilontarkan terus padahal pertanyaan-pertanyaan itu sudah diragum dalam buku saku diplomatasi korunik sis input kita nanti untuk evaluasinya input bagian akhir tapi kita membuka dokumen bagaimana desain kurikulum merdeka itu kita tekniskan kita depilkan kita gambarkan awalnya kita gambarkan kita idealkan ada di sekolah kita lalu kita aktualisasikan aktualisasikan dalam bentuk dokumen dan dalam bentuk strategi-strategi dan kita aktualisasikan dalam konkret kelas maupun sekolah sebelum kita mendesain kurikulum merdeka biasanya kita itu kan jalan pintas instan yang diambil pakai buku biru lalu ikuti langkah-langkahnya padahal langkah-langkahnya itu pun perlu kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita masing-masing dan itu terbuka kurikulum merdeka itu terbuka lalu sebelum masuk ke implementasi kurikulum merdeka baiklah kita melihat secepat bagaimana peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2002 tentang standar nasional pendidikan ini pokok dasar batu penjuru untuk menelisi pelihat tentang implementasi kurikulum merdeka banyak yang ambil jalan pintas banyak yang karbitan mohon maaf ya ini saya katakan langsung ke teknis dan tetapi kita kita tidak diberi ruang kesempatan untuk menelaah menggunakan sisi kognitif afektif dan psikomotori kita untuk memerdekakan diri dengan demikian dengan teknis-teknis yang langsung begitu tanpa pendasaran kita sebenarnya terpenjara dengan cara lama untuk pemikiran-pemikiran yang prosedur padahal implementasi kurikulum merdeka ini membuka bawasan membuka ruang membuka hati kita untuk mendesain merencanakan lalu bagaimana kita menyusun strateginya dan mengukur rencana terstruktur dan terukur secara merdeka pula maka dalam standar kompetensi lulusan disana banyak kita selisih kita diingatkan bahwa standar nasional pendidikan itu domain yang dominan adalah afektif persiapan persetan didik menjadi anggota masyarakat kecerdasan sosial kecerdasan emosional beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maesah dan berangkat kuliah penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar hidup mandiri dan mengikuti pendidikannya kognitif itu terakhir bisa dilihat ini oke siap ini melihat bahwa oh iya pendidikan nilai sikap dan daya itu sangat luar biasa selanjutnya suster bapak ibu kita melihat bahwa kurikulum di 40 ayat 1 kurikulum disusun sesuai dengan jinjang pendidikan dalam rangka negara kesatuan sekali lagi dalam rangka negara kesatuan republik tidak tidak mengikuti ideologi Pancasila atau ya maaf kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan ideologi kita itu kan akan pengingkaran ini kita kita blokos saja kita terbuka saja bahwa ini akan membangun karakteristik kita sebagai warga negara Indonesia yang anti radikalisme ekstrim sudah saya berarti mengatakan ini ketika melihat ini baik baik peningkatan iman dan taqwa nilai Pancasila peningkatan akhlak mulia peningkatan potensi kecerdasan dan minat serta didik keragaman potensi daerah dan lingkungan potensi daerah dan lingkungan ketika kita melihat kering melihat sel dalam dinamika gereja kita kan masing-masing lingkungan itu kan punya karakteristik masing-masing bahaya itu sesuai termasuk kita gunakan cara pandang ini ke sekolah tuntutan pembangunan daerah dan nasional tuntutan dunia kerja perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni agama dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai ketahuan ini baik untuk kita catat bersama bahwa arah dari kurikulum itu seperti apa lalu di 40 ayat 2 ini akhirnya kita sadar tentang mata pelajaran dan muatan mata pelajaran dan muatan itu berbeda kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ini kata memuat ini berarti muatan pendidikan agama pendidikan Pancasila pendidikan keluarga negaraan bahasa matematika ilmu pengetahuan alam ilmu pengetahuan sosial seni dan budaya pendidikan jasmani dan olahraga keterampilan kejuruan dan muatan lokal muatan lokal itu ada banyak sekali ada didaya ada prakarya ada muatan-muatan lokal lainnya misalnya karifan lokal untuk membuat pon-pon dan lain-lain muatan bukan mata pelajaran yang mata pelajaran wajib yang mata pelajaran wajib itu di sini muatan bahasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 meliputi bahasa Indonesia bahasa daerah dan bahasa asing bahasa Indonesia bahasa daerah dan bahasa asing selanjutnya muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A huruf B huruf C dan ayat 3 huruf A dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib mata pelajaran wajib agama pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia ini mata pelajaran wajib dan tidak bisa digantikan namanya terus muatan-muatan ini muatan-muatan ini itu bisa dan selanjutnya muatan kurikulum sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf E ini sampai K sampai K itu ter huruf K ayat 3 huruf B dan C dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk mata pelajaran modul blok dan tematik bisa lewat mata pelajaran modul blok dan tematik ini sudah jelas ya dipahami antara muatan dan mata pelajaran jadi sebenarnya mata pelajaran itu tidak harus 11 tidak harus 9 tetapi pengandung muatan-muatan yang di pasal 40 ayat 2 jadi ketika kita mau membuat mata pelajaran kepribadian itu bisa apalagi untuk para siswa-siswi yang puber ya tentang kepribadian bagaimana kepribadian pubertas dan lain-lain itu sangat dimungkinkan terus ekologi dan lain-lain itu sangat ekologi yang terbaru yang ada dimensi spiritual oke dari sini kita jelas membuka cakrawala kita bahwa tidak terbaku pada mata pelajaran mata pelajaran yang dikerutukan yang biasa itu ya dalam rapot-rapot itu terbuka lalu selanjutnya tentang standar kompetensi lulusan yang penting juga kita lihat bahwa kompetensi lulusan saya tidak akan membacakan semuanya akan tetapi dalam standar kompetensi lulusan ini banyak yang dimensi afektif pula afektif lalu kognitif dan psikomotorik mencintai dengan kata-kata itu pemahami ajaran agama itu kognitif juga jadi ada tiga aspek tapi dasarnya adalah dasar afektif mengekspresikan cinta menunjukkan perilaku terbiasa tanggung jawab dan lain sebagainya kebanyakan afektif di dalam standar tulusan bagaimana mensinergikan aspek afektif kognitif dan psikomotorik itu dalam ranah AKM AKM literasi numerasi karakter dan kita membangun iklim atau budaya sekolah melalui sekolah kita masing-masing kita melihat suster buder bapak ibu buku biru ini menjadi buku yang pokok yang pokok kita telah dimana-mana yang pokok kita telah dimana-mana bahkan dibedah dimana-mana akan tetapi saya bertanya apakah buku ini siap saji atau siap santap seperti restoran siap saji ini tentu tidak tentu tidak saya akan menunjukkan bahwa inilah apalah arti biru tanpa rekan sepadan pengiri langah maka suster buder bapak ibu silahkan dikulik landasan-landasan yuridis lalu dasar-dasar atau pengembangan kurikulum di drive yang sudah disediakan oleh panitia tim pelaksana POP SMP ini bisa dilihat ini dikulik disana sudah ada data-data disana ada landasan-landasan yuridis pekembangan kurikulum juga pembaruan-pembaruan yang sekarang ini kan pemerintah itu kan juga sedang menentukan bentuk implementasi kurikulum perdeka ini menjadi kurikulum nasional maka pembaruan-pembaruan ini tidak bisa dipungkiri maka kadang kadang kita itu ketinggalan mohon maaf kita harus bilang bahwa kita itu ketinggalan sekolah-sekolah kita yang swasta itu ketinggalan informasi timbang sekolah-sekolah maka juga kami mohon Pak Sinurat Mualdin Sinurat ketika ada informasi-informasi kami juga diberitahu ya Pak yang ada link dari kesana kami juga ingin belajar bersama update update dan update untuk hal-hal yang baru supaya juga bisa disyarkan dibagikan di yayasan-yayasan katolik agar sinodal gerak-sinode gerak bersama ini semakin terasa juga buku ini bukanlah buku patoan tetapi harus disinergikan dengan dasar-dasar yang maka tidak bisa tidak kita perlu belajar banyak tentang dasar-dasar yang ada disini tampak jelas bahwa buku ini berisi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang digunakan bersama dengan dokumen terkait lain yang mempunyai peran saling melengkapi seperti panduan pembelajaran dan asesmen ini ada yang baru juga buku yang baru buku yang lama itu sudah ada revisinya regulasi terkait kurikulum dan pembelajaran ini beberapa juga ada revisinya disini dan rapor pendidikan termasuk data-data internal sekolah data-data internal sekolah lalu selanjutnya satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan cara lain mengembangkan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum nasional sekolah eh maaf kurikulum operasional sekolah disini para pemimpin proses belajar disatuan pendidikan minta itu maaf biayasan mungkin lalu kepala sekolah perlu melakukan refleksi pemimpin-pemimpin termasuk kita semua yang ada disini perlu melakukan refleksi sebagai bagian aktivitas sehari-hari sangat rohani seperti kita ngomong soal discernment itu kan sehari-hari refleksi sehari-hari yang menjadi aktivitas maka budaya refleksi itu wajib dilakukan entah itu refleksi dilakukan saat briefing pagi maupun setelah pulang sekolah kita juga bisa bertanya pengalaman belajar apa sih setelah kita menerapkan pengalaman belajar guru-guru juga ya pengalaman belajar guru-guru apa sih yang bisa kita dapatkan bisa kita bagikan bersamarkan guru setelah implementasi kurikulum merdeka ini bagaimana dinamika peserta didik ini hal yang baik di proses refleksi menjadi budaya dan kebiasaan yang dilakukan secara personal dan sebagai bagian diskusi seluruh agotas karena menjadi budaya sehari-hari nanti mohon teknisnya kepala-kepala sekolah yang ada di sini bisa menciptakan ruang-ruang refleksi entah itu ruang informal formal maupun non-formal semakin mempertajam memperkuku bagaimana implementasi kurik lalu perangkat dasar yang kita lihat tujuan nasional program pelajar panjang silah-selah di atas standar kompetensi lulusan ada standar nasional yang memuat di sini ini sudah ditetapkan pemerintah yang capai pembelajaran itu ada capai pembelajaran yang baru juga mohon dikulik yang penting di sini Bapak Ibu ini ya dikembangkan oleh satuan pendidikan sisi fleksibilitas dan dinamis itu menjadi poin pokok satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan mohon maaf nanti ketika kita dipaksa untuk sama dan seragam tolong ditolak harus jelas ya semoga nanti dalam platform ada podik ada sensor untuk plagiatisme bukan plagiatisme tapi plagiasi supaya menghentikan budaya copy-paste jadi ketika sudah semoga ini bisa terdengar kita itu sudah terdengar semoga terdengar di dalam dapodik ketika kita mengunggah kurikulum dokumen kurikulum merdeka ini di satuan-satuan pendidikan semoga ada bagaimana sensor untuk mendeteksi plagiasi karena budaya refleksi tidak akan jalan ketika ada plagiasi terus-menerus kesintam bukan antara dokumen dengan aktualisasi itu perlu dipertimbangkan juga bagaimana sistemnya mohon maaf kami juga sambil dugem ya sebelah ada musik jadi tidak apa-apa asik ya ada background yang seperti ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah kita itu hidup lalu yang penting juga adalah perangkat ajar dikembangkan secara mandiri dalam implementasi kurikulum merdeka itu kita dibagi dalam tiga mandiri berubah mandiri belajar mandiri berubah dan mandiri berbagi pada dasarnya nantinya kita akan digerim ke semuanya mandiri berbagi termasuk guru-guru akan mengunggah portfolio-nya mengunggah portfolio guru-guru untuk nanti misalnya mohon maaf nanti kalau misalnya ada sertifikasi dan lain-lain itu tidak serta-merta diberi tetapi juga ada feedback termasuk perangkat ajar dikembangkan secara mandiri itu diunggah dalam platform yang mungkin sudah disediakan atau syarat administrasi itu besoknya nanti akan mengunggah portfolio-portofolio supaya guru-guru bisa berbagi dengan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri pada esensinya nanti kita akan diarahkan ke mandiri berbagi tidak ada lagi mandiri belajar mandiri berubah mandiri berbagi tapi kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional tahun 2000 nah disiapkan untuk lalu kita sudah memulai jadi ketika geger-geber geger-geber itu apa ya ramai-ramai banyak orang yang membicarakan implementasi kurikulum merdeka kita sudah mulai kita sudah mulai tahun analisis konteks kita sudah bicara soal ekosistem sekolah lalu lalu karakteristik satuan pendidikan kita ngomong soal tujuh unsur kebudayaan puncara ningrat disini ada analisis kebutuhan juga kita membuat naska akademik berdasarkan ini terus ada misi visi tujuan sekolah itu ada naska di naska kurikulum yang pengembangan kurikulum kita ada disana lalu pengorganisasian pembelajaran dan pengajaran ada disini ini di tiga dan empat ada disini lalu ada evaluasi sudah kan sudah kita mulai kenapa bahagianya implementasi kurikulum merdeka ini sudah dikenal sebelum masuk dalam rahim kandungan ibunya jadi kan baik kita sudah memulai hal yang baik tahun lalu maka kita perdalamlah implementasi kurikulum merdeka bukanlah hal yang baru maka output POP YPL jenjang SMP output POP YPL jenjang SMP di tahun 2001 kita lihat ada naskah akademik dan naskah kurikulum itu menjadi modalitas awal kalau tidak mau nanti semoga ini bisa kita perdalam kita keruncutkan untuk mengembangkan kurikulum operasional jadi luar biasa ya kurikulum operasional itu belum terimplementasi di sekolah-sekolah manapun tetapi kita sudah mau mengembangkan kos berdasarkan ini naskah akademik dan naskah kurikulum karena kita sudah mulai duluan maka ketika ada ramai-ramai tentang implementasi kurikulum kita sudah punya modalitas awal tolong nanti dilihat dipelajari diperdalam lagi tentang naskah akademik fungsinya apa naskah akademik itu kita membuat langkah pertama untuk perjalanan lalu dalam naskah akademik ini kemarin kan kita sudah menyediakan waktu menyediakan untuk menelaat menggali berpijak dari kehidupan nyata yaitu yayasan atau sekolah kita sadar pijakan kita letak geografis terus input kita seperti apa pasar kita seperti apa ketika kita ngomong pasar bukan arena perdagangan saja tetapi pasar dalam konteks Yunani itu sebagai ruang perjumpaan dan disana ada tukar menukar pengalaman dan tukar menukar pengetahuan yang dinamakan akurai jadi disini kita akan mendesain kurikulum dan menyejarahkan sebagai sejarah narasi kehidupan sekolah kita lalu disana ada nilai-nilai inti keutamaan keutamaan baik itu kogregasi keusupan nama pelindung nama pelindung sekolah nama pelindung kogregasi dan lain sebagainya lalu dinamika masyarakat masuk pada unsur budaya tujuh unsur kebudayaan kuncara nikrat ini untuk paham betul bagaimana pola pikir pola rasa dan pola tindakan supaya kita apa supaya kita pertama-tama mampu menyentuh hati menyentuh hati di mana hati ketika sudah bergerak bergetar itu mudah digerak baik itu kognitif dan psikomotorik dan ada kearifan lokal dan profil pelajar pandas bersumber pada kebutuhan anak berarti kita mau analisis kebutuhan kontekstual ruang dan waktu minat dan bakat perkembangan psikologis dan pembelajaran abad 21 kita mau berbuat apa disini sudah analisis kebutuhan di buku biru itu juga ada analisis kebutuhan berdasarkan swot terus berdasarkan apa berdasarkan apa juga berisah berdasarkan swot lalu kita juga akan menggali dasar-dasar juridis tentang pendidikan ini mau tidak mau karena ini menjadi pakem real tapi ketika kita mengembangkan yang sesuai dengan realnya itu juga ada masalah lalu berdasarkan kurikulum sebetulnya kita ada evaluasi prinsipnya adalah sistemik holistik dan futuristik bagaimana naskah akademik itu kita bangun kita rancang sesuai dengan sistem bisa terbaca dengan enak penelahannya penelahan akademis yang bisa dipercang jawabkan menggunakan citasi atau menggunakan cara lalu holistik untuk menyeluruh perangkum segala macam kepentingan dan harapan nah itu harapan peserta didik harapan keluarga orang tua harapan masyarakat harapan gereja harapan standar nasional pendidikan dan juga standar yang lain itu mengakomodasi pemikiran pemikiran dan harapan dari OECD tidak bisa kita menolak peradaban dunia itu kita majukan melalui dan futuristik harus terkaji bisa terkaji selama satu tahun bisa terkaji selama empat sampai lima tahun atau bahkan pembidik sampai generasi Indonesia emas bagi jangka panjangnya dimungkinkan lalu selanjutnya dari naskah akademik ini diturunkan visi misi tujuan ada goals aim dan objektif tujuan nasional lalu tujuan sekolah atau tujuan yayasan atau pembidik tujuan gereja juga ada di sana tujuan pendidikan gereja dan objektif tujuan pembelajaran baik itu pembelajaran yang dari capaian pembelajaran itu ada tujuan tiap-tiap mata pelajaran ataupun tujuan pembelajaran dari sebagai agent kurikulumnya atau di keterampilan prosesnya lalu di strategi-strateginya kita mau berbuat apa strategi ini akan kita telah lebih dalam dari berbagai macam sisi program dan kegiatan unggul sekolah kita sudah mempergalami ini ketika kita bicara bersama Pak Yuli Pak Yuli Ustanto itu kita harus mempunyai daya beda sesi komparatif daya saing supaya kita itu diperhitungkan bosan jawoni itu kapitung ketika kita tidak bisa diperhitungkan ya sama dengan sekolah sebelah yang mempunyai mungkin mempunyai apa bargaining power dengan maaf sekolah gratisnya jangan serta-merta bisa mengutupi itu karena memang demikian adanya lalu bagaimana kita menciptakan daya saing ya daya saing itu tidak bisa tidak ketika kita nantinya menciptakan daya beda yang pertama daya saing itu menjadi keunggian kita harus ditubuhkan dengan daya beda apa yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang akan kita saingi komparatif ini daya beda lalu daya beda ini akan kita kerucutkan lagi menjadi daya jual ya daya saing daya beda dan daya jual tanpa tiga hal ini sekolah kita akan diperkir dianggap sebagai sekolah yang cece bahasa sana bahasa batak itu kan kalau ngomong cece itu sangat menyakitkan oke lalu kita akan merancang dinamika kuritulum operasional yang mempunyai daya saing daya beda dan kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan mempunyai daya jual perubahan paradigma ini dari Peter Martin Hanzo Kost saya ulang lagi karena saya sangat terkesan ini Warta Kenabian saya bilang Warta Kenabian karena dibuat tahun 2004 dalam tulisannya perubahan dari paradigma sistem pendidikan nasional yang sentralistis dan seragam ke arah otonomi pendidikan yang berdiferensiasi membutuhkan masa transisi para penyelenggara pendidikan tidak perlu tergesa-gesa dan panik tetapi harus bersiap diri untuk mau berubah reformasi pendidikan sudah merupakan realitas yang tidak bisa ditawar-tawat lagi semoga semua pihak berani melepaskan konsep-konsep lama yang sudah usang dan mulai mengenakan konsep-konsep pendidikan baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman kemudian main kurikulum di 2004 ini kan masih KPK belum satuan pendidikan ya dia satuan pendidikan 2006 nah ini 2004 itu sudah diberi warta kenagian luar biasa nampaknya memang bisa membedakan orang yang banyak berdoa dan tidak kalau saya tidak bisa mempunyai kemampuan untuk ini sisi visioner seorang pemimpin itu luar biasa 18 tahun yang lalu sudah diprediksi komponen-komponen kurikulum operasional dikelola 4-5 tahun karakteristik satuan pendidikan visi-visi tujuan ini bisa dilihat saja bisa dilihat dan dibaca sendiri pasti Bapak Ibu punya kepiawaian membaca akan tetapi jangan lupa untuk membaca dan kita mengkritisi teks dengan pemahaman-pemahaman kita dengan realita yang ada di sekolah kita kita mau kritik teks seperti ini bisa dimasukkan juga pendapat-pendapat pribadi kita yang nantinya kita bisa diskusikan bersama para guru kita ini kritik teks nah kritik teks itu bagaimana analisis wacana kritis itu nanti akan kita pelajari kemudian semoga analisa wacana kritis ini bisa kita pelajari dikelat gabungan supaya analisis wacana kritis itu menjadi salah satu heiden kurikulumnya guru yang mau terus-menerus mengkritisi pemahaman diri dan pemahaman yang lain ada di sini karakteristik satuan pendidikan visi-visi dan ujuan lalu lalu ada pengorganisasian pembelajaran pencana pembelajaran pendampingan evaluasi pengembangan keprofisionalan dan pelanggan ada satu dua tiga empat lima enam poin tapi silahkan dibaca saya tidak akan memperdalam ini yang jelas adanya implementasi kurikulum merdeka ini di setiap unit setiap satuan pendidikan harus dan wajib mengembangkan kurikulum masing-masing jadi tidak ada lagi copy-paste satu persatu pengorganisasian pembelajaran kita kerucutkan tidak kita kerucutkan tidak hanya pembelajaran kita bukan lagi kita kerucutkan tetapi kita luaskan jadi paradigma yang selama ini pendidikan pembelajaran kita balik pendidikan yang utama pembelajaran pembelajaran memang menjadi fondasi tetapi fondasi yang kuat seperti itu paradigma nya dibalik piramida terbalik karena apa pencet guru-guru kita mindset guru-guru kita mohon maaf guru itu tugas pokoknya apa suster-budur bapak itu pasti dijawab dengan mengajar apa yang dilakukan guru setelah mengajar pulang ya kan tetapi dalam grafisimum edukasionis artikel 8 yang kita pelajar lalu bahkan dimensi guru pendidik itu berat dan sulit mulia tapi sulit bahkan guru-guru itu nanti ketika siswa itu meninggalkan sekolah itu masih mempunyai kewajiban memberi nasihat-nasihat untuk kehidupan anak jadi ongoing formation long life learning yang dicanangkan itu bisa menjadi nyata ketika dinamika guru tidak hanya dikerucutkan ke pengajar pembelajaran semata tetapi pendidik saya itu punya simbah kakaknya simbah saya kakaknya simbah saya itu itu seorang di desa dan sampai pada usia tuanya itu masih dihormati karena dia itu mbah guru mbah guru itu kalau di desa luar biasa mbah guru itu selalu diberikan nasihat selalu ada tamu untuk pituturnya kata-katanya itu selalu diikuti paradigma guru ini yang menjadi benar-benar waktu itu dihajar bilang digugulan ditiru itu benar-benar manjing ajar-ajar manjing itu berdiri tegak ajar itu terap dan ajar itu rakyat berdinamika saya ingat kata-katanya waktu simbah itu manjing ajar-ajar terus-menerus dikatakan manjing ajar-ajar jadi disini ada intrakurikuler kokurikuler ekstrakurikuler dan non-kurikuler di naskah itu buku biru itu punya intrakurikuler dan ekstrakurikuler saja kokurikulernya profil pelajar pantas tetapi sebagai sekolah katolik kita punya padal ini tidak cukup intrakurikuler dan ekstrakurikuler saja maka nanti carilah program dan kegiatan apa yang untuk mendukung empat hal empat pilar itu empat pilar pendidikan sekolah di sini intrakurikuler organisasi muatan dan mapel ketika kita baca muatan dan mapel acuannya adalah standar nasional pendidikan itu yang tadi saya bacakan di pasal 4 jadi ketika kita ada baca buku biru muatan dan mapel itu kan kadang-kadang apa bedanya muatan dan mapel ternyata di sana sudah perhatikan jumlah JP tiap minggu dan tahun tituhan tahunan karena proses kita akan dibuat satu tahun pengorganisasian pembelajaran lalu CP capaian pembelajaran materi esensial tujuan pembelajaran di masing-masing mata pelajaran tentukan alur tujuan pembelajarannya bagaimana segment dan rapotnya untuk rapot praktis masih bagaimana kemasannya masih menjadi kesepakatan kesepakatan kita karena belum ada pedumban yang jelas standar penilaiannya sudah ada tetapi rapot dan rapot secara detail itu belum ada mungkin Pak Mualdin Sinurat bisa menjelaskan atau bercerita bagaimana dinamika tentang rapot ini menjadi isu yang juga hangat dalam buruk nasional tapi bagaimana skapa mereka ya dikerjakan dulu kita mulai nanti kita bangun sambil berjalan sistem kalau menunggu-menunggu kita tidak akan bergerak kita akan membedakan bagaimana gadis yang bijaksana dan gadis yang kurang bijaksana itulah parabol yang baik manajemen proyek profil pelajar panasila elemen dan elemennya pengerjaan dan yang penting adalah bagaimana pemaknaan pengalaman belajar profil pelajar panasila sekali lagi pemaknaan pengalaman belajar bukan hanya hasil akhir apa produk apa yang dihasilkan tetapi progres pemaknaan pengalaman nanti asesmen-asesmennya pun sudah didorong mulai dari asesmen diagnostik ke formatif sumatifnya itu mulai susun tetapi tetap ada sumatifnya tetapi porsinya sangat kecil dan asesmen yang dilakukan di awal dan di tengah selama proses itu berlangsung itu lebih mutakir lebih berwibawa ketimbang yang ada di hasil itu ketika kita belajar asesmen itu bersama Pak Sarkim kita sudah mendapatkan jadi untuk memperdalam ini implementasi kurikulum merdeka dengan kosnya itu kita sudah selama dikelat kepala sekolah dan dikelat instruktur baik itu dikelat kepala sekolah maupun animator sekolah diberikan korsi yang sama ini kita akan menyusun kos landasan-landasan itu kita ingat lagi ketika kita dikelat wah pas banget luar biasa apa yang dikatakan oleh narasumber itu tidak menjadi batu sandungan kita untuk mendesain kurikulum kugul dikat satuan jika sudah kita canangkan tahun lalu bagaimana rosternya jadwalnya evaluasi terus-menerus evaluasi terus-menerus karena evaluasi bentuknya refleksi berkaitan dengan budaya harian dari sekolah sampai menemukan formasi format bentuk yang tepat sesuai dengan konteks dan SDM sekolah tempoh lalu itu kami terharu kami sangat terharu dengan yang gimana belum tetapnya tiga enam tapi sangat berapi-api sangat bersemangat ya dengan bantuan dari teman-teman sharing dari teman-teman dan di POP ini dan mungkin juga melihat webinar-webinar program organisasi beberapa ini sangat bersemangat mereformasi sekolah bayangkan yang SDM-nya tiga orang enam orang sebagai guru tetap itu berdarah-darah dan berapi-api waktu lalu kalau misalnya Bapak Ibu punya kesempatan silahkan melihat di FGD yang hari lalu itu kami sangat terenyuk gitu ya melihat kekuatan daya juang guru-guru dan wakil kepala sekolah ya hanya tiga hanya enam tetapi wah luar biasa apalagi yang dua puluh tiga puluh empat puluh pasti gerbong yang diangkat muatannya itu semakin besar dan membutuhkan daya juang oke kokurikuler disini ada kokurikuler pendamping untuk memperdalam intrakurikuler atau semakin mempertajam kurikuler projek profil pelajar Pancasila retret rekoleksi kunjungan museum lift in karakter building dan lain sebagainya kembangkan sesuai dengan kreativitas dan sekolah termasuk misalnya disini itu kan jalan-jalan ke Samosir suster di jalan-jalan ke Samosir itu kokurikuler langsung nah masa ada itu apa namanya ada huruara kokuruara ramai ramai-ramai implementasi kurikulum Merdeka ini yang terperucut pada kokurikuler profil pelajar Pancasila kita menghilangkan apa yang sudah ada menjadi budaya baik di sekolah-sekolah kita wakuin curah tapi ini tetap ada dan terus-menerus dikembangkan karena ini kekasan sekolah-sekolah katolik menciptakan melahirkan agen-agen kader-kader kristiani kader-kader ini program dan kegiatan boleh tolong bagaimana intrakurikuler itu juga didesain dan kokurikuler itu juga didesain semua by design supaya terstruktur terrencana terkirpikiran lalu ekstrakurikuler ekstrakurikuler disini merupakan program dan kegiatan di luar intrakurikuler dan kokurikuler yang mendukung pengembangan minat dan bakat peserta titik inilah yang menjadi salah satu yang menjadi daya beda dengan sekolah butuh desain dan pendampingan serius hingga menunjukkan daya beda dan daya saing maka dibutuhkan juga daya jual oleh yayasan dan guru-guru sekolah disesuaikan dengan kebutuhan serta kekasan di tiap unit tentu akan berbeda-beda ada laporan dan progres yang jelas serta target yang dituju lalu ciptakan panggung untuk display terus-menus dan yang penting yang penting di kegiatan ekstrakurikuler kita itu kan juga mau menanamkan karakter jadi mohon suster buder bapak ibu bilanglah kepada guru-guru ekstranya mohon waktu tiap ekstra itu setengah jam minimal kita untuk merefleksikan pengalaman belajar dari ekstrakurikuler nilai-nilai apa yang kamu dapatkan yang bisa kamu refleksikan dari permainan basket permainan sepak bola atau dengan dance nilai-nilai apa keutamaan keutamaan apa lalu profil pelajar Pancasila itu terus-menerus didengungkan kita refleksikan refleksi menjadi budaya jangan setelah ekstra selesai sudah pulang tapi ada waktu kira-kira seprapat jam sampai 30 menit minimal ya minimal untuk bareng-bareng saling berbagi refleksikan pengalaman belajar ini baik ini baik lalu lalu juga ciptakan panggung untuk display harus dirayakan pengalaman belajar itu harus dirayakan lalu non-curricular ciptakanlah ruang dan waktu informal atau non-formal untuk bekerjasama antar murid guru antar murid dengan orang tua dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terobosan-terobosan apa yang bisa kita ciptakan sentuh hati untuk berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah berani terobos kebakuan formalisme gengsi serta kegenitan yang mengambat pendidikan yang politik dan dasarnya pendidikan kita itu kan solidaritas subsidiaritas peradaan fungsi jadi yang utama dan terutama itu kan orang tua kita melakukan subsidiaritas aksi subsidiaritas mengambil peran berbagi peran dan fungsi orang tua di sekolah maka harus ada kesinambungan antara apa yang terjadi di sekolah dengan keluarga dan masyarakat kegiatan-kegiatan non-pulikular apa yang bisa kita ciptakan ruang-ruang non-formal seperti apa yang bisa kita ciptakan juga untuk menerobos kebakuan-kebakuan yang cenderung maaf cenderung elitis cenderung elitis itu ada serata kepala sekolah baka ini baka itu baka itu terus guru ini guru itu guru teladan guru apa tapi kita mau terobos kebakuan yang tidak serta-merta elitis alur rencana pembelajaran rencana pembelajaran merupakan rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama satu tahun ajaran berisi alur pembelajaran unit mapping yang sudah menjalankan pembelajaran integrasi bagaimana program dan prioritas satuan ini bagaimana rencana pembelajaran baik ketika kita menerjemahkan ini baik kalau ada ini buatlah mapping pembelajaran sekolah secara lebih menarik bisa ditabulasi atau infografis kalau perlu juga bisa difilmkan jadi ketika kita apa pendaftaran siswa baru itu sudah terblok up lalu ketika tawar-menawar SPP atau uang pangkal ini bisa disordorkan ini format kegiatan dan program selama satu tahun seperti capaian pembelajaran alur pembelajaran seperti ini dengan desain yang jelas orang tua anak saya itu akan dibentuk seperti dan pada dasarnya yang yang lalu bahwa saya mengutarakan bahwa kita itu kesepakatan sama orang tua itu sepakat anak untuk dididik di sini berarti siap saya akan konformat anak bapak ibu seperti ini kita bertanggung jawab selama satu tahun atau saat ini pendaftaran siswa baru itu bisa dimunculkan dicuatkan sebagai daya beda sekolah-sekolah kita lalu lanjutan teknis berisikan pengembangan alur rencana pembelajaran dinamika projek CP TP ATP ini mungkin berbeda dengan yang ada CP TP ATP tapi kami mencoba mengawali dari dinamika projek CP TP ATP struktur modul projek dan modul ajar bagaimana lalu rencana pembelajaran tiap menjadi RPP plus atau modul ajar projek itu lalu yang juga tidak lepas adalah pengembangan buku-buku sekolah santosan pelindung daya pedoman-pedoman dan seterusnya media ajar dan lain-lainnya itu sebagai taban ini bisa dimasukkan lalu pendampingan evaluasi pendampingan evaluasi dan pengembangan ke profesoran kalau pendampingan pesan kami adalah jangan panjang semoga tidak semoga tidak yang shopper model setelah pendampingan ini sudah setelah pendampingan itu tapi bagaimana ada pendampingan pendampingan yang termasuk juga bisa pendampingan berkelanjutan itu antar guru itu juga bisa dan harus menggunakan narasumber narasumber yang dari kita percaya bahwa guru-guru kita hebat dengan pembelajaran dokumen-dokumen yang ada literasi-literasi yang ada mungkin orang-orang hebat itu lebih dahulu untuk mempelajari maka dengan pelajaran-pelajaran pendampingan personal lalu pengembangannya seperti apa kita bisa mendesain guru-guru sebagai guru-guru yang hebat kalau ada evaluasi evaluasinya bisa menggunakan CIPP dan lain sebagainya lalu ada pengembangan keprofesionalan keprofesionalan itu kan juga melikuti bagaimana pengembangan pedagogi pendampingan terampilan sosial lalu keterampilan bagaimana keterampilan-keterampilan kepribadian lalu tingkat keprofesionalan guru lain apa yang bisa kita pelajari menjadi guru profesional yang diakses oleh agar lalu lampiran-lampiran bisa kita ciptakan lampiran-lampiran akademik menjadi lampiran HPP plus modul aja dan lain sebagainya juga jurnal atau analan sekolah analan itu buku harian sekolah hasil-hasil siswa itu juga bisa adil tidak hanya yang tertulis tapi juga digital itu juga dimungkinkan lampiran-lampiran digital juga bergerak atau diberikan kemana oke oke suster bapak ibu dan coba saudari yang terakhir don't worry be happy karena kita sudah memulai silahkan dilihat kurikulum unggul ya yang babon itu atau yang sekarang kita itu kos kos itu menjadi kurikulum unggul dari naskah akademik dengan analisa konteks dan analisa kebutuhan menurutkan visi dan misi di naskah kurikulum yang sudah kita buat adalah landasan kurikulum pesan misi ini tidak apa-apa ini dimasukkan dalam kos juga tidak apa-apa kok pesan misi model kurikulum ini kan pengembangan landasan kurikulum model kurikulum itu kan pengembangan kos kos belum dicuatkan kita sudah mengembangkan kos lucu ya lalu tujuan pendidikan sama ya struktur teladan itu kita gabungkan menjadi struktur pembelajaran rencana pembelajaran tadi bagaimana organisasi pembelajaran dan rencana pembelajarannya strategi pembelajarannya itu masuk disini tadi yang co intra ekstra dan non kurikuler dan ini masuk struktur teladan itu dimasukkan tidak hanya berupa apa ya diandaikan sebagai indirect indirect kalau bahasa profesor ramit ketika naskah enak ketika kuliah umum kemarin indirekt atau bahasa yang sekarang itu disamarkan atau disamarkan ya intinya tidak ditampakkan tapi saat ini kita mau ditulis kita tulis supaya diingatkan terus kita tetap tawakal tetap tajud pada esensi standar nasional pendidikan dan standar kelulusan yang dimana domain aspek efektif itu menjadi kunci jadi yang sistem evaluasi CIPP di KOS peperikulah operasional dapat tampingan keprofesional oke don't worry BFI di luar sana banyak yang terjadi tinggal satu bulan kita sudah mulai satu tahun tenang saja terima kasih waktu saya kembalikan pada Pak Mas Wawan oke mas terima kasih Mas Hendy tepuk tangan untuk Mas Hendy sister Bapak Ibu terima kasih Mas Hendy jadi sister Bapak Ibu sekalian memang hal yang luar biasa ya luar biasa sudah sampaikan kaitan bagaimana kita mendesain sebuah kurikulum ibaratnya sebuah gerbang gerbong kereta lah ya kita semakin jelas arahnya kemana gerbongnya kemudian gerbong apa yang kita naiki yang akan kita jalankan kalau kita bisa lihat bahwa kalau misalnya IKM implementasi kurukulum merdeka kan gerbongnya gerbong ya kalau kita ini kan artinya bisnis gitulah nah sekarang ini yang kita coba jalankan dan arahnya semakin jelas gerbongnya gerbang apa Argo Argo Bromont Argo Willis artinya bukan hanya sekedar kita merdeka tapi kalau dengan meminjam makna dari Mas Heri kita merdeka banget dan kita juga realnya sudah jelas kalau misalnya dari yang sudah kita jalani bersama artinya artinya bahwa yang kalau boleh dirangkum dari yang disampaikan oleh Mas Handy bahwa dalam mendesain kurukulum itu memang kita merdeka banget dan itu tidak tanpa alasan karena memang ada jaminan ada jaminan di dalam undang-undang di dalam permen di dalam musik cerita itu bahwa apa sekolah itu mempunyai wawanan keleluasan untuk mendesain sesuai dengan kebutuhan kebutuhan masing-masing sekolah tentu saja ada arahan-rahan dan juga panduan-panduan yang tidak boleh kita langgar yang penting kriteria minimal itu kita buat dan kita lampaui gitu dan juga artinya bahwa dari yang disampaikan oleh mas eri dalam bagaimana kita mendesain kurukulum seperti di awal saya sampaikan patutlah kita berbangga hati karena memang di dalam kurukulum di dalam organisasi POP kita bergabung di sini dimana levelnya pendekatannya level namas komprehensif amat sangat komprehensif dan itu sangat mendukung ibaratnya ketika kita itu disiapkan untuk berperang kita itu sudah dibekali oleh para satria-satria ya para pendekar-pendekar untuk membekali kita baik mulai dari bagaimana mendesain sebuah kurukulum sampai pada Profesor Hamid pun bisa bersama dengan kita itu menjadi hal yang sangat luar biasa begitu memang dalam perjalanannya Bapak Ibu ketika kita webinar ya mengikuti tentang bedah kurukulum yang diikuti yang disenggarkan oleh beberapa lembaga sharingnya memang berbicara kulitnya saja seperti itu kan tapi di POP ini tidak tidak hanya kulitnya saja bahkan sampai bijinya pun kita daur ulang sampai bijinya pun kita daur ulang maka betapa bahwa kita dalam bagaimana mendesain kurukulum tidak hanya merdeka tapi benar-benar merdeka merdeka banget dan merdeka banget itu bukannya selorok kita fasilitasi itu Bapak Ibu oleh narasumber kita diminta untuk kekiri ambil rel yang kekirianya kemudian bukan hanya semata-mata kita mengkiri itu mau ngapain dijelaskan arahnya nanti akan ke sini dan bagaimana menempuhi itu kita alami semua luar biasa sekali suster Bapak Ibu tentu saja masih juga banyak banyak hal yang butuh untuk kita prosesi bersama kaitan dengan rapor dan assessment walaupun sudah banyak format rapor untuk kurikulum merdeka aplikasinya sudah ada ketika diinstal pun belum tahu bagaimana cara menginstalnya itu masih-masih dalam proses perjalanan namun di luar konteks itu Bapak Ibu bahwa mudah-mudahan dalam proses ini dari kegambelangan dalam bagaimana kita membuat gambaran tentang mendesain kurikulum itu akan membawa pada sukacita dan keselamatan akan membawa pada renaning hati dan penggali seperti yang parian tadi yang saya sampaikan di awal tadi terima kasih Mas Indi sekali lagi suster Bapak Ibu nah kemudian apakah kemudian kita buka peluang untuk memperdalam ya memperdalam langsung ke Pak Herwi saja Pak nanti bagian terakhir diskusi jadi tidak tidak persesi tapi kemudian di akhir nanti baru nanti kita rangkum dalam kita perdalam antara Mas Indi dan Mas Heri itu kita oh langsung saja langsung ke Pak Iwang juga oke baik Bapak Ibu pastur eh mama Bapak Ibu dan suster jadi kita apa inventaris dulu beberapa hal yang mungkin dari Mas Indi yang butuh untuk kita kali bersama nanti Mas Heri juga kita inventarisnya dulu sampai pada menara sumber berikutnya Mas Iwang baru terakhir nanti kita berondong bersama-sama apa hal yang butuh untuk kita ketahui bersama karena berkesinabungan karena berkesinabungan saya berpikir takut nanti ada momen yang lepas tapi ternyata tidak nanti kita coba untuk apa rangkum semuanya di akhir sesi begitu Mas baik terima kasih Suter Bapak Ibu langsung saja kemudian kita membuka diri untuk diperkaya oleh Mas Heri Pak Heri Satya yang nanti akan lebih mengkucut pada bagaimana pengorganisasian dan pengorganisasian bagaimana kita berputar dengan Bapak Ibu di dalam kelas nanti mau ngapain seperti itu sebagai padamannya kami serahkan sebelumnya kepada Mas Heri silahkan terima kasih banyak Mas Wawan alih-alih motokuningan dilalih-alih maksokelingan saya mohon maaf kalau nanti saya gerak-gerak 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 ya apa ya saya itu kalau udah ketemu dengan teman-teman semua itu merintik terus yuk jadi pengen jadi guru lagi ya keinsahuan saya mau mengembalikan saya jadi guru lagi oke apa yang sudah disampaikan oleh Mas Indi tadi coba sekarang kita detailkan dan kita tekniskan gitu yaitu ketibaan campur terus yang bagian teknis-teknis macam itu kita pada posisi sebagai leader di sekolah kemudian ada tim pengembang kurikulum dan kepala sekolah tetap harus menjadi bagian dari tim pengembang kurikulum tersebut mengkoordinir semuanya dan kita sudah membuat naskah kurikulum kita itu menjadi pegangan yang utama karena pembentukan karakter mohon maaf nah pembentukan karakter kita desain di dalam kurikulum yang sudah kita buat nah kemudian bagaimana kurikulum yang sudah kita buat tersebut kita selaraskan atau kata masih diselaraskan dengan kurikulum operasional sekolah baik kita mulai saja ya akan mencoba ini tadi sudah disampaikan oleh mas ini nah di bagian satu dan dua di bagian satu dan dua itu diambil dari naskah akademik yang sudah kita buat dinas pendidikan nanti akan kalau di pendidikan kota Semarang sudah menyebar POM untuk diisi oleh tiap sekolah satu dan dua sudah masuk sekarang di ini itu alur penyusunan kurikulum operasional sekolah dan kita tahu bahwa kurikulum operasional sekolah itu fokus pada dokumen-dokumen pembelajaran kita akan masuk pada bagian 3, 4, 5 penyelaraskan dengan kurikulum unggul kita pengorganisasian pembelajaran dan seterusnya saya akan coba untuk mengulang kembali apa yang sudah ini masih ada yayasan seri amal YSA itu yayasan seri amal tidak apa-apa memang konsep besarnya seperti ini yayasan membuat kurikulum esensial kemudian kurun kurikulum substansial di tingkat satuan pendidikan yang sudah kita buat kemudian kita selaraskan dengan kurikulum nasional yang saat ini adalah kurikulum merdeka dan targetnya di kurikulum rasional sekolah dan itu menjadi kurikulum unggul kita kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan selarasnya macam ini nah saya mengingatkan kembali juga di bagaimana kita membangun atau menciptakan sebuah budaya budaya sekolah budaya sekolah harus kita create ulang gitu create ulang dengan proyek dengan bermacam-macam dukungan yang sudah kita siapkan gitu ya ini mengingat kembali kemudian yuk kita mulai di bagian naskah kurikulum yang sudah kita buat ini di bagian struktur telat dan yang nanti akan menjadi sentral struktur telatan menjadi sentral bagaimana kita memasukkannya ke kurikulum operasional sekolah gitu kemudian juga di strategi implementasi trakukuler desain instrasional dan seterusnya baik ini kita pegang ya naskah naskah kurikulum yang sudah kita buat kita pegang nah kemudian kita mulai dari berpatokan dari proses penyusunan ini tadi oke kita mulai dengan pengorganisasian pembelajaran pengorganisasian pembelajaran karena nanti ada pengorganisasian rencana pembelajaran kita bisa lihat dari permendipu tristek 56 sebelumnya begini sebelumnya begini saya itu di dalam mencoba untuk merumuskan ini semua saya mengimajinasikan bahwa saya mempunyai sebuah sekolah sekolah imajiner ini selalu ada di dalam pikiran saya bagaimana saya mengelola sekolah saya tapi untungnya imajiner jadi ya semuanya saya bayangkan kemudian saya memulai dari ini kurikulum merdeka projek profil pelajar Pancasila saya mulai dari mendesain sebuah projek mendesain projeknya dulu kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi di mendesain projek pandiri banget merdeka banget kita berdaulat ofisinya Pak Jokowi aja di 2045 kita berdaulat cerdas ardil dan makmur kenapa kita tidak mengikuti ofisinya Pak Jokowi kita harus berdaulat terhadap diri kita terhadap sekolahan kita dan bertanggung jawab terhadap anak didik kita nah dari kesulitan-kesulitan di implementasi kurikulum merdeka kemudian kami mencoba untuk masuk sebelumnya juga membaca tentang dokumen-dokumen yang ada dan seterusnya satu hal yang saya putuskan untuk sekolah imajinil saya adalah di yang C mengajarkan ilmu pengetahuan alam pengetahuan sosial secara paralel begitu seperti halnya kurikulum 2013 kenapa demikian karena ini transisi yang paling mudah transisi paling mudah untuk kita masuk ke implementasi kurikulum merdeka mudah untuk pengorganisasiannya mudah untuk pelaksanaannya mudah untuk manajemen projeknya mudah untuk mengatur jadwal roster jadwal pelajaran mudah untuk menghitung ini JP setiap guru karena gini pemerintah kemendikut itu acuannya adalah sekolah-sekolah negeri sekolah negeri tidak ada kesulitan di dalam penentuan jam pelajaran honorernya tidak ada tapi kalau yang di pelosok tentunya ada bukan sedikit sedangkan kita di sekolah swasta ada banyak yang guru honorer dan kalau penentuan JP-nya salah imbasnya pada kita bertanggung jawab pada yayasan dan seterusnya nah nampaknya yang C ini jauh lebih mudah dari sisi SDM juga coba bayangpun kalau mengajarkan muatan IPA dan IPS secara terintegrasi saya pun tidak berani saya basic mengajar fisika diminta olimpiade SD IPA begitu yang biologi ya saya tidak mau harus guru dengan disiplin ilmu biologi yang kerjakan SMP juga sama kalau SMA sudah terpisah fisika sendiri oke kemudian masuk ke struktur kurikulum di intrakurikuler kita membuat alokasi waktu nah dari dari hasil simulasi-simulasi yang saya lakukan di sekolah imajiner saya itu menjadi begini jumlah JP permata pelajaran pada kurikulum kita SMP merah putih sama dengan JP pada 2013 yang lalu apakah ini salah tidak karena kurikulum merdeka pun satu hal dimana mereka mengatakan bahwa JP-nya kurikulum merdeka sama atau beban beban belajar anak-anak sama kok dengan 2013 oke ini kita pegang maka saat kita membuat JP sama dengan kurikulum 2013 berarti tidak apa-apa jumlah pelajaran per minggu setiap mata pelajaran ini alokasi waktu pengaturan pembelajaran menggunakan model reguler halaman 45 panduan penyusunan kurikulum operasional buku biru buku biru yang tadi dibahas oleh masing alokasi JP per minggu projek PP P3 diintegrasikan dengan alokasi JP per minggu intrakurikuler apakah salah tidak karena sebetulnya di kemarin juga kita sampaikan masih dimenumkan dinaskah akademi kurikulum merdeka itu kurikulum merdeka profil pelajar Pancasila modelnya itu gabungan model integrasi model model otonom model suplemen dan yang keempat model gabungan profil pelajar Pancasila itu dari naskah akademiknya itu sudah mengatakan bahwa ini gabungan diintegrasikan dengan semua mata pelajaran kemudian otonom berdiri sendiri juga dan disini muncul pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan suplemen menjadi kurikuler semacamnya semua di blend semuanya kalau kita tidak mandiri banget piejal moong itu piejal begitu maka yang mencoba untuk membreedown saya pisahkan alokasi interagulipuler JP per minggu alokasi P3 profil pelajar Pancasila saya masukkan JP per minggu setelah saya buat JP per minggu itu ternyata 1 JP semua setiap minggu profil pelajar Pancasila itu kemudian saya buat totalnya JP per minggu setiap mata pelajaran ternyata ketemunya sama dengan JP per minggu setiap mata pelajaran di kurikulum 2013 ya sudah kesekolahan saya akan menerapkan bahwa pendidikan agama katolik 3 bahasa Indonesia 6 JP per minggu sudah seperti kurikulum 2013 begitu kemudian untuk projeknya saya plot satu minggu satu minggu projek nanti di semester berikutnya satu minggu projek lagi tidak merubah apapun apakah projeknya berhenti di satu minggu itu saja tidak di setiap harinya anak-anak diminta untuk melihat projeknya dan sebagainya karena projek yang saya tentukan itu budidaya pisang dan budidaya pembuatan pupuk cair pupuk organik cair budidaya pisang budidaya ikanila itu berefek jadi penentuan projek itu kemudian berefek di dalam mempermudah mempermudah memanage ini pengorganisasian pembelajaran oke ya nah yang jelas bahwa total 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 jp antara intradangko profil pelajar Pancasila itu 1404 oh sudah sudah tertulis disini 1404 jp per tahun dan ini sama dengan kurikulum 2013 nah kalau kalau cara berpikirnya seperti itu artinya bahwa profil pelajar Pancasila itu juga masuk di dalam intradangko kalau dipisah-pisahkan ya tidak apa-apa silahkan dipisah-pisahkan karena nanti dari dari pemerintah itu juga punya punya argumen sendiri begitu kita juga punya boleh kalau kita membangun argumen kita sendiri berdasarkan kebenaran-kebenaran ilmiah yang kita temukan dan itu menjadi lebih aman dan projek penguatan profil pelajar Pancasila kita rumuskan di dalam naskah kurikulum operasional sekolah ini dengan mengacu pada peta bagaimana kita mendesain atau menciptakan budaya sekolah kita melalui projek melalui pembelajaran dan seterusnya strategi implementasinya sudah tertuang di dalam naskah kurikulum kita kemudian kokurikuler tadi sudah disebut oleh Mas Indi dibuatlah tabel-tabelnya atau bagaimana kita rumuskan di dalam kemudian ekstra kurikuler struktur sistematika penulisan kurikulum operasional ini saya kembangkan sendiri saya kembangkan sendiri coba saya coba sebentar saya coba tunjukkan ya nah ini merancang per ini ya yang nomor tiga itu merancang pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan saya ingin menunjukkan pengembangannya ada di mana struktur kurikulumnya intrakurikuler ekstrakurikuler kokurikuler dan non-kurikuler tidak dicantumkan di naskah kurikulum operasional ini panduan kurikulum operasional dari kementerian cara program tersebut dikelompokkan pemetaan program nah ini hanya ada tiga tetapi kan kita tidak kita boleh mengembangkan sendiri kita kembali pada istrakurikuler olahraganya basket polis siapa yang ajar capekannya bagaimana jamnya mana dan seterusnya kita kelola semuanya dalam bentuk dokumen non-kurikuler non-kurikuler kita jelaskan disitu bagaimana interaksi guru dengan guru masukkan sharing dan seterusnya ini kita 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 apa kita tuliskan di dalam dokumen kurikulum operasional ini kita mau membangun budaya sekolah ada interaksi guru dengan orang tua siswa dimana ada plot jam dari jam 8 sampai jam 10 di setiap hari Sabtu itu memberi kesempatan orang tua untuk hadir kita juga bisa memanggilnya beberapa orang tua untuk kita ngobrol dan seterusnya ini pengorganisasian MAPEL IPA dan IPS juga dituliskan disini pemetaan program ini saya memang belum detail untuk menyampaikan disini kemudian yang keempat pengorganisasian rencana pembelajaran sekarang kalau dilihat di dokumen kurikulum operasionalnya ini pengorganisasian proses mendesain rencana pembelajaran pengorganisasian rencana pembelajaran ini nanti suster bapak ibu semua bisa lihat di buku biru tersebut kita bisa mengembangkan sendiri kok alur tujuan pembelajaran kemudian disini contoh proses mendesain alur tujuan pembelajaran proses mendesain tujuan pembelajaran di paut pengaturan contoh pengaturan waktu belajar ini ada model blok model kolaborasi model reguler nah itu tadi setelah mensimulasi dengan model blok waduh sulitnya minta apun model kolaborasi juga agak-agak begitu agak-agak gimana gitu model reguler ini jauh lebih mudah maka ini akan mempengaruhi dokumen kurikulum operasional yang kita kerjakan nah kalau diperhatikan disini saya mencoba untuk mengembangkan sendiri pengembangan halur rencana pembelajaran pengembangannya menjadi demikian karena rencana pembelajaran di proyek ini menjadi bagian sentral proyek itu menjadi bagian yang sentral di kurikulum merdeka gitu walaupun di pembelajaran berdiferensiasi ditekankan disitu jadi sentral juga maka kami mencoba untuk mengembangkan dari kurikulum operasional ini kerangka proyek kemudian langkah-langkah membuat kerangka proyek masuk ke tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya bagaimana kemudian membuat modul proyek modul ajar dan seterusnya nah ini pun juga berdasarkan dari ini sekolahan sekolah imajiner saya membuat sebuah panduan pengembangan desain proyek SMP merah putih mandiri banget ini saya sepintas menunjukkan saja bahwa memang sudah ada dokumen untuk mendesain sebuah proyek di sekolahan ini dulu pernah kami sampaikan berbeda dengan yang ada di dokumen pemerintah apakah boleh boleh saja model penerapan proyek dan seterusnya nanti ini kami kami sharekan kepada suster Bapak Ibu semuanya nah kemudian desain proyeknya desain proyek berdasarkan dari ini tadi ya dari ini tadi kita masukkan di dalam naskah curriculum operasional kita alur kerjanya dari proyek kami mempergunakan alternatif yang kedua dari proyek dulu baru menentukan alurnya demikian kan ada alternatif yang satu alternatif dua mungkin ada dari suster Bapak Ibu sekolahnya menggunakan alternatif yang kesekian kulit peta konsep proyek ini nah dari melangkah dari proyek kemudian ketemu main map nya main map nya terus kemudian deskripsi proyek ini masuk di dalam curriculum operasional loh ini ada pasal app tidak apa-apa biarkan saja ini contoh SMP SMA saya blend saya gabung menjadi satu disini kemudian poin-poin penting dalam budidaya ini berkaitan dengan proyek yang akan kita kerjakan sekolah kami mengerjakan proyek ini tema proyek nah disini nanti nanti Pak Ewang akan coba membahas sedikit lebih mendalam tentang bagaimana proyek itu aturan-aturannya dan sebagainya tetapi saya akan mencoba memberi gambaran proyeknya proyeknya yang pertama membantu organik cair berdasarkan dari main map itu tadi kemudian kita turunkan menjadi lebih spesifik disini temanya fase E ini misalkan kelas 7 kelas 7 E biarkan aja lah rekayasa dan teknologi gaya hidup berkelanjutan kewirausahaan tapi nampaknya di dokumen yang terbaru satu proyek satu tema nampaknya begitu yang di tahun 2022 ini proyek profil pelajar Pancasila dokumennya ada yang baru kemudian di fase F kelas 8 eh kelas 8 SMP bangunlah jiwa dan raganya gaya hidup berkelanjutan kewirausahaan ini masuk proyek budidaya pisang abon dan budidaya ikan tilapia masuk di sini tiga proyek kita lakukan selama tiga tahun dengan tema yang berbeda-beda kewirausahaan masuk semua di setiap kelas jenjang kelas 7 8 9 masuk terus sana gambarannya seperti itu apakah ini menjadi satu-satunya desain proyek tidak silakan suster bapak ibu sekolahnya mendesain seperti apa hubungkan dengan regulasi hubungkan dengan regulasi boleh enggak seperti itu kalau misalkan satu proyek satu tema kita membuat satu proyek tiga tema boleh enggak tentunya boleh asal kita bisa tapi membuat proyek aturannya satu proyek satu tema kemudian temanya tidak adalah ini yang menjadi masalah sama dinas nanti kita temanya apa ya kita temanya semua kok enggak ditulis di sini masalah melalui diberi keterangan melalui proyek buat kuku organik cair dari limbah ini kelas 10 mengangkat tema rekayasa diperkelanjutan dan keberusahaan kuku organik cair dapat dipergunakan jadi penjelasan dari proyek kita itu apa targetnya seperti apa itu orang yang membaca dokumen ini menjadi paham jadi tahu arahnya mau ke sana anakku mau dididik seperti ini itu tadi yang disampaikan oleh mas Indi ada orang tua datang ini loh anak bapak ibu mau kita didik seperti ini nah di sini ini asik profil pelajar Pancasilanya bagaimana profil pelajar Pancasilanya menjadi demikian masih bisa dilihat ya mister bapak ibu semuanya sumber dari keputusan kepala BISKAP 009 2022 ini yang terbaru ini yang terbaru tentang dimensi elemen sub-elemen yang terbaru saya memberi contoh kelas 10 proyeknya membuat pupuk organik cair dari limbah rumah tangga hotel lingkungan dan lain-lain temanya profil pelajar Pancasilanya gaya hidup berkelanjutan wow ini bisa masuk ternyata bisa masuk banyak sekali dimensinya ada beberapa macam elemen sub-elemen dan target di situ apa itu ada semua di sumbernya dari sini ya kita mengacu sumber di sini tidak bisa membuat dengan sendirinya akla kepada alam jelas memahami keterhubungan ekosistem bumi kemudian detailnya targetnya mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan melakukan langkah-langkah konkrit langkah konkritnya yuk kita buat pupuk organik cair yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya masuk di situ kemudian berkebinekaan global pun masuk lula kok bisa pak yuk kita lihat menghargai budaya mendalami budaya dan identitas budaya wik lah membuat pupuk cair bisa masuk ke dimensi berkebinekaan global nah kita lihat menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal pengaruh keanggotaan kelompok lokal regional nasional dan global terhadap pembentukan identitas termasuk identitas dirinya mulai meng mulai ini menginternalisasi menginternalisasi identitas diri sebagai bagian dari budaya bangsa ingat dasar dari budaya yang coba kita gali itu kan dari puncoroning rat dari sistem berpikir sampai ke olah rasa olah tindakan dan produk budaya nah ini adalah sebuah sistem berpikir yang coba kita benamkan ke anak agar mereka mempunyai budaya di mindset mereka itu tentang bagaimana menganalisis kelompok lokal di kehidupan kehidupan masyarakat setempat para siswa itu berada dan seterusnya dan seterusnya ini bisa masuk berkeadilan sosial berinisiatif melakukan suatu tindakan berdasarkan identifikasi masalah untuk mempromosikan keadilan mengidentifikasi masalah identifikasi masalah di sekitar lingkungan parapat itu tadi contohnya di parapat Sumatera Utara dekat dan otobasan bukan dekat tapi memang lokasinya di sekitar sama bisa masuk kok berkotong royong apa lagi berkolaborasi kerjasama dan seterusnya masuk disana nah kemudian kita membuat modul projek modul ajarnya nomor satu agama membuat modul projeknya judulnya adalah apa namanya bisa di pokoknya ini judul dari modul projeknya tersebut apa kemudian judul modul ajarnya apa dan seterusnya dan seterusnya monggo silahkan dikembangkan sendiri ini gagasan yang muncul dari sekolah imajiner kami seperti itu struktur penulisan modulnya bagaimana tidak harus mengikuti yang ada di pemerintah dari kementerian nah sekarang kita lihat yang berikutnya membuat pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional gitu pendampingan dan pengembangan profesional pendampingan guru apa jadwalnya bagaimana siapa yang mimpin tujuannya apa atau capaannya apa pengembangan profesional saya memberi contoh sekolah imajiner kami ada hari studi hari studi dilakukan setiap minggu sekali pada hari sabtu karena lima hari belajar di sekolah kami teknisnya bagaimana mempunyai critical thinking dan komputasional thinking dalam proses berpikir artinya kan kita harus harus melatih critical thinking tire misalkan setiap guru harus sudah bisa kalau belum bisa ayo bersama-sama dari studi belajar mempergunakan critical thinking thinking belajar mempergunakan komputasional thinking kurikulum merdeka itu menekankan ada dokumennya ada jelas setiap kelompok pemateri mempresentasikan hasil belajarnya modelnya non-formal dilakukan di sekolah dalam bentuk fokus grup diskusian refleksi menjadi puncak setiap kegiatan kalau dokumen ini diberikan kepada ditunjukkan kepada orang tua bahwa sekolah kami seperti ini loh karena begini anak saya di sekolah X saya tidak tahu kok internal sekolah itu melakukan kegiatan apa saya tidak tahu bagaimana kualitas guru-guru saya hanya taunya dari misalkan guru fisika anak saya Pak ini Pak guru-bu guru ngajarkannya gini Pak yaudah ikuti gurumu aja terus nanti kalau ulangan kalau ulangan ikuti caranya Papa dan nanti kalau disalahkan gurunya ya Papa yang ngomong sama gurumu saya menjadi seperti itu saya tidak tahu di internal sekolahan itu terjadi seperti apa tapi kalau ini sudah didokumenkan dan ini terkomunikasikan kepada orang tua orang tua akan mengatakan bahwa di sekolahan di seluruh Yayasan Peskupan Pangkal Pinang itu ada hari studi loh di setiap hari Sabtu hari studi gimana mereka selalu berlatih di critical thinking computational thinking berarti nanti anak kita diajari berpikir kritis yuk berpikir computational thinking iya nah kemudian direncanakan 11 Juni itu ada tema pendidikan mandiri berdaulat dengan kurikulum merdeka pematerinya airin di iwang capainya mengevaluasi kurang kerjaan ini bukan bukan perang kerjaan tapi ini memang tadi Mas ini mengatakan bahwa kritikal awal kritik teks kita harus kritisi dokumen-dokumen dari kurikulum merdeka nyatanya negara sendiri membuka ruang fleksibilitas tinggi selalu ada perubahan semacam itu nah kalau kita tidak kritis terhadap dokumen itu juga akan menjadi masalah nanti kita di dalam melangkah ke depan 18 Juni ada tim pengembang kurikulum untuk mendesain kurikulum operasional sekolah nah ini di hari studi itu muncul terus-terus-terus semacam dan ini tertuang di dalam kurikulum operasional sekolah kemudian sekolah memberikan studi lanjut itu dilanjut ke guru-gurunya kursus ini kursus itu dan sebagainya siapa saja yang dikirim durasinya berapa lama pindek prestasi komulatifnya berapa aturan-aturannya ya kalau aturan mungkin tidak usah detail-detail banget disini mungkin ada kursus online di mana di Coursera course.com ini perguruan tinggi ini perguruan tinggi perguruan tinggi dunia masuk semua MIT Oxford atau Stanford masem-macem ini masuk disini ada banyak jadi pengembangan-pengembangan diri itu sekarang guru di zaman sekarang enaknya minta ampun saya pernah mengikuti kursus data data science dan kursus solidwork secara online tapi ingat ingat untuk kursus online ini perhatikan di kursus solidwork itu saya tidak mengikuti kursus apa menu-menunya itu saya klik-klik-klik-klik-klik-klik semuanya terus saya dapat sertifikat ya kalau saya dapat saya itu dapat sertifikat kursus solidwork tapi kalau saya suruh ngoperasikan enggak bisa karena itu memang saya ingin cari tahu ini sistem di kursus ini gimana ternyata ya tidak tidak bunakwi juga di kursus-kursus online buatan Indonesia itu mereka hanya menggait apa menggait customer sebanyak-banyaknya tapi kualitas kursusnya enggak jelas nah evaluasi kurikulumnya kita coba pakai CIPP yang kita sudah pernah gagas pernah bahas di bukunya programit itu juga ada evaluasi kurikulum kemudian di modul 10 itu juga ada nah sekarang lampiran ini di kurikulum operasional ada lampirannya mungkin bisa buku terpisah sendiri disinilah kita menyelaraskan antara kurikulum unggul yang sudah kita buat dengan kurikulum operasional di bagian pengorganisasian rencana pembelajaran itu saya akan ke file satunya lampirannya nanti bisa bermacam-macam termasuk juga lampiran ini oh yang pampiran penilaian mungkin ada disini nah ini contoh design assessment saya mulai dari awal sini struktur telah dan tingkat sekolah saya mengandalkan semua sekolah sudah membuat di 2021 kemarin sudah ya berdasarkan dari ini berdasarkan dari ini ini untuk yayasan berdasarkan dari kurikulum yang lalu ya udah sekarang kita masuk ini menjadi bagian dari rencana pembelajaran nah untuk perumusannya sudah kita dulu sudah membahasnya kompetensi dasar atau CP yang ini nanti akan masuk di dalam rencana pembelajaran atau masuk di dalam apa modul ajar dan sebagainya halurnya yang ingin saya sampaikan halurnya itu teknis teknis penyusunannya dulu sudah pernah kita sampaikan tetapi nanti jika ada yang belum jelas silakan kita diskusikan kemudian bagian ini ya saya tanya bagian ini ada di naskah kurikulum substansial kita yang kita buat tahun lalu pak belum selesai enggak apa-apa karena saya paham bahwa membuat ini setengah mati kita memang kami paham tetapi ini harus harus di harus ada di dalam mindset kita bahwa ini harus dibuat ini harus dibuat ini harus dibuat masing-masing sekolah akan berbeda-beda cara mencapainya oke sekarang kita masukkan ini ini integrasikan capean nilai ini capean nilainya menerapkan potensi diri yang dimiliki untuk membantu orang lain baik di keluarga sekolah dan masyarakat capean nilai ini didapat dari mana didapat dari struktur teladan di tingkat yayasan ini menerapkan potensi diri yang dimiliki pak kalau yayasan belum membuat tidak apa-apa yayasan belum membuat berarti capean nilainya gimana kita rumuskan sendiri di tingkat sekolah kita rumuskan sendiri sekolah-sekolah di yayasan kami berarti nanti beda-beda ya pak tidak apa-apa beda-beda nanti tinggal yayasan mengakomodir merangkum dari seluruh sekolah yang ada di yayasan tersebut cara berpikirnya ke sana jangan berpikir bahwa kalau begitu yayasan dulu dong yang membuat nanti kita nunggu yayasan selesai tidak rampung-rampung nanti yayasan pekerjaannya juga banyak integrasikan nilai capaian pembelajaran materi esensial tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran kita lihat di standar isi setiap mata pelajaran ada standar isinya permendiku tristeknya disini saya cahantungkan kemudian copy paste standar isi tersebut masuk disini itu ya mohon maaf saya nah kemudian ini saya tambahkan capaian pembelajaran dan capaian nilai biar nanti dinas bertanya kepada suster bapak ibu semuanya di guru-guru merdeka kan hanya ada capaian pembelajaran ya kami tambahin kami kembangkan itu yang tidak boleh yang bilang siapa tidak boleh tadi sudah disampaikan mas Indio boleh semuanya capaian pembelajaran dari keputusan kepala balit bambu nomor sekian copy paste kan semuanya di di kolom ini fase E kebetulan contohnya ini SMA kelas 10 11 12 mata pelajarannya fisika Pak nanti tiap mata pelajaran membuat seperti ini ya setiap mata pelajaran membuat integrasi capaian nilai capaian pembelajaran materi esensial tpa-tp semua mata pelajaran membuat ini dan ini menjadi kita bendel jadi satu menjadi doktor tolong perhatikan peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses ini saya beri keterangan pendekatan keterampilan proses bukan capaian pembelajaran karena ada ya begitulah ada simpang siur di sana fase E seperti itu ya dalam cakupan keterampilan proses dalam cakupan artinya pendekatan pembelajaran kita mengikuti itu bukan sintaks ya pendekatan keterampilan proses bukan sintaks kita mau ambil lompat-lompat juga tidak apa-apa tetapi kalau PJBL model project based learning itu ada sintaksnya problem based learning itu ada sintaksnya model pembelajaran saya pernah membuat model pembelajaran mamanensi learning itu sintaksnya urut-urutannya ada kemudian dari struktur teladan di tingkat sekolah kita masukkan ini kelihatan capean nilainya kelihatan untuk profil pelajar Pancasila bisa diganti-ganti oleh masing-masing mata pelajaran enak yang abu-abu ini abu-abu ini di tingkat sorry saya akan balik lagi ke atas di tingkat sekolah ini saya memberi catatan di struktur teladan tingkat sekolah profil pelajar Pancasilanya bisa di kosongkan untuk memberi peluang setiap mata pelajaran memasukkan profil pelajar Pancasila begitu ya oke kita kembali lagi turun kemudian analisis materi esensial di fisika ada materi prasarat sebelum mengimplementasikan projek ini pun juga akan sangat bergantung dari desain projek sekolah masing-masing begitu kalau projeknya tidak dikaitkan dengan mata pelajaran ya tidak ada prasarat disini materi esensial di fisika kelas 10 pengukuran kecepatan tetap dan debit air ploidal dinamis ploidal dinamis ini ada di kelas 11 lupa bisa atau maksud itu bisa lah ini menjadi materi esensial untuk mendasari di projek nantinya gitu gitu ya konsep hukum kekekalan energi perubahan iklim dan seterusnya kemudian di fase kelas 11 materi esensialnya materi esensial bisa dalam bentuk main map seperti ini ini lebih kalau buat saya lebih mudah untuk oh materi yang harus dihajarkan ini 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 begitu urutannya sudah ada di sudah terinternalisasi di dalam diri saya fluida kelas 12 juga dibuat jadi untuk implementasi kurukul merdeka Pak ini dibuat kelas 7 saja berarti enggak suster Bapak Ibu kelas 7 sampai kelas 9 dibuat semuanya karena kita harus menentukan alur tujuan pembelajaran lah kan kelas 8 sampai kelas 9 belum ada ya belum ada memang tetapi alurnya harus sudah kita buat karena ini satu kesinambungan satu fase gitu kurukul merdeka ini satu fase kan konsekuensinya seperti itu nah kemudian tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran kognitifnya jelas kita pakai KKP BKC atau ABCD esensinya sama enggak masalah nah disini tujuan pembelajaran angka 10 1 ini 10 kelas 10 1 nomor 1 11 3 kelas 11 nomor 3 harus seperti itu Pak enggak silakan memberi kode sendiri sendiri terus tujuan pembelajaran efektifnya nampak disini yang saya tuliskan disini hanya kata-kata kuncinya fase F nanti juga akan muncul kelas 11 kelas 12 atau kelas 8 kelas 9 akan muncul juga alur tujuan pembelajaran bisa di ini masalah teknis silakan mau digabungkan atau mau dibuat dokumen tersendiri kalau menurut kami sih lebih enak dibuat dokumen tersendiri karena agar bisa melihat ini apa tujuan pembelajarannya dibuka sendiri alur tujuan pembelajarannya dibuka sendiri dua dokumen yang berbeda dicocokkan ini lebih enak ini masalah teknis saja oke lihat alur tujuan pembelajarannya assessment diagnostik apa sekolah imajiner kami mempergunakan belief system multiple intelligence gaya belajar ini bisa dilihat di web atau mempergunakan fasilitas di web aku pintar .id itu bisa ada banyak di sana setelah tahu ini kita juga mempunyai tujuan kenapa assessment diagnostik sistem karena begini suster bapak ibu semuanya saya pernah mempunyai bimbingan belajar dan saya menekankan di pendampingan psikologis anak waktu itu saya mempergunakan konsep diri positif anak ini selalu saya ulang dan itu hasilnya luar biasa anak yang awalnya matematikanya 4-5 kami dampingi alhamdulillah bisa berubah begitu dengan pendekatan psikologis materi hanya trigger untuk membangkitkan kepercayaan diri di sistem anak nah alurnya bagaimana kalau di kelihatannya di dokumen pemerintah itu hanya alur di tujuan pembelajarannya kan tulisannya ATP alur tujuan pembelajaran tetapi boleh enggak saya mengembangkan di sini boleh lah saya bisa mempertanggungjawabkan ini lebih detail kemudian nampak di kelas 10 itu ada tujuan pembelajaran 11-3 berarti materi kelas 11 kami tarik di sini berarti nanti eh materi kelas 11 berarti nanti kelas 11 enggak usah diajarkan Pak terserah terserah dalam arti maksud saya saya menarik ke kelas 10 karena saya ingin mengajarkan tentang debit debit itu bagian dari fluida fluida dinamis materi kelas 11 saya hanya mengajarkan debitnya saja kok di sini berarti nanti kelas 11 tetap diajarkan bisa tetap diajarkan karena fluida dinamis itu banyak sekali materinya di sini nah ini alur tujuan pembelajaran gitu ya terus kemudian di lampiran 3 perumusan tujuan pembelajaran ini mohon juga untuk teman-teman guru dilatih untuk membuat tujuan pembelajaran pesan saya suster Bapak Ibu semuanya tolong dilatih tolong dilatih membuat tujuan pembelajaran ya tolong dilatih mau pakai CABD mau pakai KKP mau pakai BKC Santa Maria Kabalanja itu membuat Pak Guido itu membuat PKK rumus ya rumusan tujuan pembelajarannya PKK boleh enggak boleh esensinya sama ya kebetulan saja si Bloom Anderson sama Kratbol itu duluan menemukan itu apa terus kita tidak boleh merumuskan sendiri boleh asal kita bisa mempertanggungjawab ini juga saya rumuskan sendiri BKC esensinya sama dengan KKP sama ya sudah CABD juga sama dengan KKP esensinya sudah enggak masalah dulu waktu 2013 dulu lagi waktu saya mengajar tujuan pembelajaran itu satu yang nanti ini muncul di instrumen soal satu satu kalau soalnya 100 ya tujuan pembelajarannya 100 sekarang berubah ini contoh desain assessment untuk unjuk kerja projek ada di modul 10 evaluasi ini ada jadi ini muncul karena apa pengalaman saya waktu jadi guru untuk menilai praktikum siswa itu saya hanya melihat begini terus kemudian memberi nilai nilai itu datangnya dari mana datangnya dari penglihatan saya di laporan penglihatan di laporan praktikum siswa wah ini baik ini 85 dapatnya kalau saya disuruh menerangkan detail saya gak bisa terus kemudian dulu itu ada rapot di bagian sikap kerajinan apa ya kedisiplinan kerajinan ketertiban atau apa murid saya saya beri nilai A semuanya karena saya tidak mempunyai dasar saat saya memberi nilai B dan saya sering menceritakan bahwa nilai spiritualitas anak saya B dan anak saya menanyakan itu dan sampai detik ini tidak ada pertanggung jawaban sekolah anak saya untuk menjelaskan kepada kami karena anak saya menanyakan bahwa nilai spiritualitas B spiritualitas di angkakan kalau menilai di kognitifnya oke enggak masalah sih saya tapi itu sikap anak saya dinilai B padahal kan ustiawoh sayang sama dia kenapa manusia tidak menyayangi anak saya dari sisi spiritualitas ini ini dasarnya nah kurikulum merdeka untuk assessmentnya diserahkan kepada sekolah dengan asumsi bahwa sekolah mempunyai sudah paham tentang assessment gitu terus ini rapotnya tadi mas ini mengatakan menyinggung rapot coba saya ulik-ulik ternyata ada terdapat tiga opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi pada rapot rapot ini lebih nganu kalau saya melihatnya ya nanti di kurikulum merdeka itu rapotnya lebih rigid lebih terarah begitu capaian tertinggi warna hijau capaian ada tiga nganu ada tiga 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 opsi di fisika ini apa itu ini kelihatannya fisika ini ilmu pengetahuan alam fisika yang hijau dibuat deskripsinya jadi nanti rapotnya cuma mata pelajaran nilai akhir sama capaian kompetensi seperti ini nampaknya juga teman-teman guru perlu dilatih suster bapak ibu semuanya untuk menarasikan atau mendeskripsikan karena begini kalau kita aduh salah mendeskripsikan di rapot ini seumur hidup seumur hidup akan menjadi artifat buat anak-anak kita kecuali kalau rapot ini dibakar seperti ijazah saya satu ijazah saya saya bakar ini kelihatan itu rapot model pertama opsi yang kedua begini opsinya fisika capaian kompetensinya kimia menunjukkan ada semuanya di sini kemudian opsi yang ketiga opsi yang ketiga ada sumatif-sumatif-sumatif menjadi angka ilmu pengetahuan alamnya di deskripsinya menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca dalam membedakan siang dan malam sumatif lingkuh materi ternyata di setiap materi sama ini seperti ulangan harian ini nanti jadinya tapi padahal sebetulnya di formatif itu menjadi bagian yang luar biasa di kurikulum merdeka karena kita kita akan mendampingi deperensiasi deperensi jadi rodok kacau ini akhirnya kembali lagi ke ulangan harian sumatif akhir semester nilai akhir semester sumatifnya nilai rapornya rata S ditambah akhir semester ini ulangan harian ini nanti kembali lagi ke itu sah sah enggak apa-apa ini format rapornya menjadi seperti ini jadi disini capaian kompetensi deskriptifnya ini ekstrakurkuler di deskripsi sakit izin tanpa keterangan format rapor di atas dapat disesuaikan berdasarkan struktur masing-masing jejak dapat disesuaikan artinya disitu tidak mutlak harus seperti itu deskripsi capaian kompetensi peserta didik berisi informasi tentang kompetensi yang sudah dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan ini ini tolong di tolong diperhatikan kompetensi yang perlu ditingkatkan ini jangan sampai ini subjektivitas guru gitu begitu ya deskripsi ditulis menggunakan kalimat positif dan memotivasi ingat kalimat positif kita terjebak pada kompetensi yang perlu ditingkatkan itu akhirnya menjadi kalimat negatif karena kita melihat kekurangan dari anak yang perlu ditingkatkan ini kan berarti kurang nah ini kita nanti akan terjebak di kalimat coba ya coba nah ini perlu bantuan dalam membulatkan bilangan ke nilai tempat terdekat perlu bantuan perlu bimbingan perlu bantuan ini kalimat ya kalimat negatif yang kemudian dihaluskan begitu ya kan kamu itu masih perlu bantuan artinya kamu belum menguasai itu nah terus bagaimana pak ya nanti kita pikirkan bareng-bareng kalimatnya yang baik yang bagaimana demikian ini portfolio penilaian ini di dokumen ini nah panduan pembelajaran dan assessment keluaran tahun 2022 ini yang terbaru bentar nah 2022 yang terbaru yang terlama gak usah dipakai kemudian ini nah ini projek profil pelajar Pak Niasila ternyata satu projek satu tema satu projek projek profil satu profil dua profil tiga satu projek satu tema ini juga nanti kacau lagi di sini pokoknya ditulis saja ini ya di dokumen ini ingin menunjukkan bahwa di SD kelas 5 itu 252 JP ini di tata 80 172 totalnya 252 JP tapi tidak memperhitungkan sekolah swasta yang banyak berhonorernya dan tidak memperhitungkan aduh kacau waktu waktu pengerjaan projek kemudian untuk struktur kurikulum yang dimau ini ini kalau tetap ditulis agama 2 Pancasila 2 Bahasa Indonesia 5 Lujamku berkurang matematika 4 IPA 4 ini kan berkurang satu-satu dari 2013 ini jadi masalah lagi nanti ya memang akan timbul banyak masalah tapi kita bisa kita coba untuk menyelesaikannya membuat solusi-solusi oke file ini nanti saya upload di drive dan link drive-nya saya berikan kepada sister bapak ibu semuanya demikian dari saya semoga bisa menambahkan kegundahan dan kegalauan untuk suster teman-teman semuanya bapak ibu gundah dan galau yang bisa diselesaikan tetap bisa demikian mas maafan atur nun baik terima kasih mas heri suster bapak ibu luar biasa sekali kita berikan acungan jempol untuk narasumber kita mari bersama-sama baik suster bapak ibu jadi memang benar artinya gerbang yang akan kita tumpangi ataupun yang kita jalankan itu bukan sekedar ekonomi atau bisnis tapi memang gerbang argo entah argo wilis entah argo lawu tapi jangan sampai argo layu tentu saja karena kita berada atau menjalankan gerbang argo apa implikasinya memang banyak hal yang harus kita persiapkan apalagi kalau kita bicara masalah teknis saya lihat dari kita semua mulai banyak yang memegang kepala karena memang itu yang terjadi semoga apa yang disampaikan mas heri tadi apa menambah kebingungan karena memang semua berawal dari bingung tapi satu pernyataan dari mas heri bahwa kebingungan itu akan terselesaikan dengan baik mudah-mudahan seperti itu kalau kita menilik dulu ketika POP yang pertama di tahun 2021 mas akademik juga kita bingung seperti ini sampai FGD jalan berapa kalipun kita seperti ini tapi pada akhirnya terurah satu persatu terurah satu persatu itu seter bapak ibu terima kasih mas heri sekali lagi kegundahan kegalauan dan kebingungan mohon di inventarisir dulu nanti pada sesi akhir akan coba kita berondong semuanya kepada narasumber jadi sama-sama kita nanti akan bingung di sana tidak tapi artinya bahwa kebingungan kita kegalauan kita tentu saja ada solusi-solusi yang sudah dipersiapkan oleh para narasumber kita begitu bapak ibu dan sister amin baik selanjutnya kita akan lengkapi wawasan kita dengan lebih mengkerucut lagi tentang bagaimana kita nanti berproject base bagaimana kita memperkuat anak-anak kita dalam profil pelajar Pancasila bukan hanya profil pelajar Pancasila tapi juga nilai-nilai keutamaan yang sudah kita coba peras dalam naskah akademik itu nanti akan kita masukkan di sana untuk itu mari kita persilahkan kepada Pak Iwang Mas Iwang untuk ambil alih sepenuhnya beri kami wawasan untuk sebagai senjata kami nanti dalam ber-PJPL ataupun ber-PPL itu monggo kami persilahkan Mas Iwang terima kasih Pak Iwang oke di periode-periode akhir ini menjelang tutup tahun kita kembali disibukan dengan adanya proyek penyusunan proyek mungkin ini juga di awal-awal saya juga sempat bingung karena harus di sekolah juga harus mengurus tentang hal ini penyusun proyek apa yang harus dikerjakan bagaimana penyusunannya dan buku panduan pun meskipun sudah dikeluarkan tapi masih menimbulkan banyak tanda tanya nah buku yang lama kemudian akhirnya diperbarui mungkin Bapak Ibu Suster semuanya sudah mendapatkan edisi yang 2022 nah itu sudah diperbarui alur-alurnya sudah diperbaiki termasuk juga sistematika penulisan yang ada di buku panduan itu juga sudah dipermudah harapannya memang para pendidik itu bisa melancang dengan lebih baik menjawab kegalauan-kegalauan itu tadi nah oleh karena itu kita akan bahas bersama terkait dengan proyek ini supaya menjadi semakin jelas semoga kalau menjadi semakin bintung ya nanti kita selesaikan bersama-sama ya ini gambar dari buku yang edisi revisi ya bahkan di edisi revisi pun ya edisi revisi pun untuk covernya saja sudah direvisi sebanyak dua kali baru keluar besoknya sudah direvisi lagi untuk gambarnya karena waktu itu gambar yang dimunculkan adalah semuanya SMA semuanya SMA berpakaian apa abu-abu ini sekedar info saja kemudian selang beberapa hari besoknya kemudian sudah direvisi menjadi lebih beragam kita akan lihat proyek penguatan profil pelajar Pancasila proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan kegiatan dan waktu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimancang terpisah dari intrakurikuler tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler ceratannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebuah upaya membangun pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila menggunakan metode proyek based learning kembali lagi di atas ini kalau tadi Mas Hendy menjelaskan bahwa dalam penerapan profil pelajar Pancasila itu menggunakan kombinasi yang bisa dimasukkan dalam intrak bisa berdiri sendiri kemudian bisa berdiri sendiri kemudian bisa dimasukkan dalam koperikuler dan kemudian terintegrasi menjadi suplemen sedangkan itu untuk profil pelajar Pancasila untuk profil pelajar Pancasila sedangkan ini kita akan bahas secara khusus untuk proyeknya di proyek untuk proyek kegiatannya kegiatannya itu dirancang terpisah dari intrakurikuler dirancang terpisah dirancang terpisah jadi tidak digabungkan tapi muatannya tujuannya itu bisa dikaitkan tapi tidak harus bisa dikaitkan tapi tidak harus ini ada kata-kata sangat jelas pelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler misalnya disana kan kita ketahui bersama bahwa dalam proyek itu harus dilakukan dengan cara kolaborasi kolaborasi misalnya matematika bahasa inggris agama dan IPA kemudian tidak perlu susah-susah mencari-cari keterkaitan dari empat mapel itu dalam kolaborasi untuk proyek itu kalau memang tidak ada ya tidak perlu dicari-cari tapi kalau memang bisa dikaitkan sudah lebih baik begitu dinsipnya kalau dicari-cari kemudian bisa menjadi lebih baik ya itu silakan ini poin-poin pentingnya tadi ya kegiatan yang berbasis proyek kemudian dirancang untuk ini kemudian pelaksanaannya fleksibel ini penjelasan tadi pecah-pecah poin-poin pentingnya yang dirancang terpisah kemudian dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan mengejarakan proyek ini proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi memecahkan masalah dan mengambil keputusan peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksi disini memang meskipun proyek ini dikhususkan dalam hal untuk penanaman atau penanaman nilai profil pelajar Pancasila tapi kemudian nampaknya pemerintah juga tetap memperhatikan produk atau aksinya sedangkan di awal-awal kita menerima informasi bahwa penekanannya adalah pada prosesnya sedangkan produk atau aksinya itu sedikit diabaikan tapi kemudian disini dimunculkan kembali menjadi ini selain ini ini prosesnya prosesnya kemudian juga hasilnya juga akhirnya diperhitungkan kita akan lihat kenapa kok hasilnya ini juga diperhitungkan nah ini bukunya yang menjadi pegangan untuk kita dalam menjalani kurikulum yang kurikulum merdeka ini kita akan masuk satu-satu memahami projek penguatan profil pelajar Pancasila nah disini saya akan berbicara dalam konteks yayasan kami yaitu yayasan tamu diluhur jadi nanti setelah bapak ibu semuanya bisa sesuaikan sesuai dengan yayasan masing-masing disini kami mengkombinasi profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar titik-titik kalau kami ya tamu diluhur memang kombinasi kombinasi tidak ada yang dikurangi tapi kami menambahkan seperti yang diungkapkan oleh Pak ST Kartonon profil pelajar Pancasila atau profil pelajar Pangudiluhur kalau profil pelajar Pancasila pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila sedangkan profil pelajar Pangudiluhur profil pelajar Pangudiluhur merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Core Value Gooder FEC Provinsi Indonesia Karifan Lokal dan Keladan Santo Santa Pelindung Sekolah jadi disini ini sudah memuat profil pelajar Pancasila kemudian kami tambahkan tadi dengan Core Value milik kami Karifan Lokal dan Keladan Santo Santa Pelindung Sekolah memiliki nilai tambah nilai lebih daya tawar lebih kepada masyarakat profil kompetensi yang akan dicapai kompetensi yang akan dicapai kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis kompetensi untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21 ini sudah sangat jelas sekitar didik Indonesia atau Yaya Sembang Dilur diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan mengapa perlu projek penguatan urusan internal berkaitan dengan jadi diri ideologi dan cita-cita bonsai Indonesia yang ada di pembukaan dan dasar 1945 hal ini yang ke-4 sedangkan eksternalnya konteks kehidupan serta tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang menghadapi masa revolusi industri 4.0 sebagai pengantarnya saja dan visi pendidikan kurang lebih ini Indonesia dan tahun diluhur intinya disini kembali saya tekankan bahwa sekolah-sekolah kita sekolah-sekolah katolik itu harus memiliki nilai awar lebih nilai lebih dibandingkan sekolah tetangga kalau sekolah tetangga menawarkan bisa menawarkan hal ini dalam konteks ini ya Indonesia ini pacar Pancasila dengan nilai nilai jual yang lebih contoh kutip lebih murah atau bahkan gratisan tentu kita yang berbayar dianggap berbayar itu dianggap jika memiliki nilai tawar yang sama maka kita akan jelas akan tertinggal kita tidak menjadi opsi lagi karena prinsip orang Indonesia akan cari yang murah urusan kualitas nanti nomor dua yang penting kalau kebanyakan pasti melihat kalau melihat barang itu atau produk atau jasa itu dilihat dulu price listnya atau listnya list harganya dulu oh sekian baru memilih kualitas maka perlu disini kita meningkatkan kualitas kita menunjukkan daya tawar lebih kita supaya kita tetap menjadi pilihan caranya ya ini kita memiliki core value karifan lokal dan telah dan sampah sampah perundung harus kita kombinasikan dengan pelajar Pancasila nah ini dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila tentu suster Bapak Ibu semua sudah mengetahui melihat dari beriman berita kepada teman maesah dan berat mulia berkepindakaan global bergotong royong kreatif penelar kritis mandiri dimensi tersebut menunjukkan bahwa P3 tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif tetapi juga sikap dan berlaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia nah ini perlunya P3 ini sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya kemudian mempelajari isu penting seperti perubahan iklim anti-radikalisme kemasyatan mental budaya wira usaha teknologi kehidupan berdemokrasi sehingga harapannya Stadudu ini mampu melakukan aksi nyata produk mengeluarkan produk mengeluarkan aksi terkait dengan isu-isu tersebut ini juga selaras dengan apa yang ditekankan oleh presiden kita Jokowi Dodo ketika Bapak Jokowi Dodo menunjuk Nadiem Makarin Nadiem Makarin itu kan selalu mengeliti harapannya dalam penunjukkan itu ada orientasi kerja-kerja bukan hanya teori-teori tapi sampai pada aksi nyata kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mendapatkan pemahaman bahwa yang dipelajari di satuan pendidikan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari jadi disini menekankan bahwa apa yang dipelajari di sekolah itu juga bisa dihubungkan dengan apa yang terjadi pada lingkungan senyata karena itu pentingnya sekolah juga mendalami mendalami tentang kearifan lokal kontekstual itu disini juga jadi pelajaran itu juga harusnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks lingkungan seputar penerapan di satuan pendidikan kemerapannya ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hinti bisa masuk ke semuanya dikombinasi juga bisa karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian poin kedua dihidupkan dalam diri setiap individu pesepan didik melalui budaya satuan pendidikan pembelajaran intrakurikuler projek penguatan profil pelajar Pancasila peserta tambahannya dan juga dikaitkan di ekstrakurikuler rancangannya semacam ini gambarannya ini profil Pancasila-Pancasila kemudian ditambahkan ini semua nilai tambah kita berarti korveli yayasan karapan lokal dan peladan santu-santar pelindung hal ini bisa diterapkan di sini intrakurikuler kemudian di ekstrakurikuler kemudian di projek kita bahas secara khusus selain itu semua itu juga bisa dibingkai dalam budaya sekolah tim sekolah kebijakan pola interaksi komunikasi setan normal-normal yang berlaku cakupannya masih sangat luas gitu untuk P3 nya nah projek penguatan profil pelajar Pancasila itu pembelajaran lintas disiplin ilmu harus dilakukan secara kolaborasi dari berbagai mata pelajaran disiplin ilmu bisa tadi saya contohkan matematika agama bahasa inggris itu bisa semuanya karena tidak disini mengesampingkan mengesampingkan muatan yang ada dalam mata pelajaran intrakurikuler karena ini berdiri sendiri dalam projek ini berdiri sendiri itu bisa dilakukan karena mengesampingkan muatan dalam setiap mata pelajaran meskipun juga bisa dikaitkan tapi tidak terus kemudian yang kedua menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis projek projek kemudian yang terakhir disini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situ situasi tidak formal struktur belajar yang fleksibel kegiatan belajar yang lebih interaktif dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pajak Pancasila korveli yayasan daripan lokal dan pelindung sekolah nah ini prinsip-prinsip prinsip-prinsip dalam menjalankan projek holistik berarti menyeluruh terus ada keterkaitan unsur-unsur yang terlibat kemudian terpadu prinsip yang kedua adalah kontekstual sesuai kenyataan prinsip ketiga berpusat pada peserta didik subjek utama peserta didik menjadi subjek utama bekerja secara mandiri kemudian yang keempat itu eksploratif sifatnya luas peserta didik mampu membuka ruang-ruang kita menyediakan ruang-ruang kemudian peserta didik bisa masuk melalui ke dalam ruang-ruang tersebut untuk mengeksplorasi dirinya dan inquiry inquiry ini mendekatan menggunakan pendekatan penstruktivistik dimana setiap peserta didik sebagai subjek belajar dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki diketahui dipercayai dengan fenomena ide dan informasi baru yang dipelajari jadi sangat jelas bahwa disini dalam prinsip eksploratif ini dan berpusat pada peserta didik para fasilitator atau guru yang mendampingi itu tugasnya hanya mendampingi bukan lagi menggurui tidak lagi menggurui tapi mendampingi penekanan disini jadi biarkan para peserta didik ini menciptakan menciptakan makna dan pengertian baru dari apa yang telah dia tentukan dengan kita kalau salah ya dibenarkan ya diluruskan supaya tidak salah jika sudah benar sudah tepat kita perlu kita apresiasi gitu kemudian menyiapkan ekosistem satuan pendidikan jadi seperti yang selalu ditekankan oleh Pak Heri para pendidik para guru itu harus dilatih harus dilatih diupgrade kalau menilik dari apa yang dibahas dalam dikat oleh masing-masing itu guru itu melakukan ongoing formation belajar terus-menerus tidak berhenti budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan P3 yaitu berpikir terbuka senang mempelajari hal-hal baru kolaboratif disini ketika melakukan kolaborasi projek kolaborasi ini tentu yang pertama-tama guru itu harus berpikir terbuka menurunkan egonya kemudian juga senang mempelajari hal baru karena mau tidak mau dalam kolaborasi itu guru harus bisa memahami latar belakang dari sudut pandang dari guru lain yang memiliki latar belakang atau disiplak ilmu yang berbeda kemudian tidak senang mempelajari hal baru itu yang terjadi adalah malah terjadi kompetisi bukan kolaborasi malah kompetisi menganggap mapel tertentu itu lebih baik daripada mapel yang lain dan ini tentu sangat berbahaya karena di dalam P3 ini guru kan saya lagi hanya mendampingi dan disini unsur keteladanan menjadi sangat kuat kalau guru tidak bisa mengajarkan kolaborasi secara kolaboratif maka kita tidak bisa menuntut bahwa peserta gedek yang kita dampingi itu juga akan bisa bekerja sama dengan baik dalam projek yang kita tawarkan itu pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembelajaran terkrasis projek yang pertama ada kepala sekolah kemudian pendidik peserta didik dinas pendidikan provinsi kabupaten atau kota pengawas komite satuan pendidikan masyarakat dan orang tua masyarakat ini ada orang tua atau mutra jadi disini saya hanya akan kalau di kepala sekolah ini bapak ibu suster sudah bisa membaca sendiri tugasnya juga sudah jelas pendidik juga sudah jelas mendampingi fasilitator mendampingi narasumber menjadi konsultan moderator lebih ke pendampingan kemudian kemudian peserta didik jelas nah disini yang ingin saya tekankan di bagian pendidikan penawas dinas pendidikan memastikan dan sarana prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan pembelajaran paradigma baru khususnya projek penguatan profil pelajar pancaksila nah disini ada kata memastikan satuan pendidikan memiliki sumber daya dan sarana prasarana yang cukup jadi kalau sekolah suster bapak ibu itu tidak memiliki sumber daya dan sarana prasarana yang cukup bisa minta tolong ke dinas karena tugasnya adalah memastikan kalau dinas tidak bisa memastikan berarti gagal dalam perannya maka kalau itu bantuan ini terkait dengan sumber daya dan sarana prasarana itu yang pertama misalnya butuh narasumber link-link narasumber itu bisa dan sarana dan prasarana minta bantuan juga bisa dan yang kedua poin pentingnya adalah memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan secara berkelajutan jadi kalau nanti seperti yang tadi dibahas adalah pelatihan kemudian upgrade untuk information maka bisa juga meminta bantuan dari dinas pendidikan untuk pelatihan-pelatihan ini kemudian di bagian pengawas ini jelas ya mengawasi kemudian memberikan pendampingan memberikan informasi terbaru ya ini harus kemudian yang terakhir memberikan solusi alternatif ketika satuan pendidikan mengalami kendala dalam menjalankan projek disini ditekankan bahwa solusi alternatif karena sifatnya alternatif ya tidak wajib untuk ditaati tidak wajib untuk dijalankan kalau bagi sekolah tersebut solusi yang ditawarkan oleh pengawas itu dirasa baik dan secara logika juga baik maka silakan dijalankan tapi sekali lagi jika pengawas memberikan solusi yang secara logika dan perasaan itu kurang tepat ya karena kan yang menjalankan juga sekolah satuan pendidikan ya tidak perlu mohon maaf solusi tersebut atau tawaran tersebut tidak bisa kami praktekan di sekolah kami pulih saja karena ini ini tadi solusinya hanya bersifat alternatif jadi pengawas jadi penentu kebijakan sekolah kalau dipilih ya kalau dirasa baik silahkan dijalankan kalau tidak ya bisa diabaikan tentu para sekolah sekolah dan guru-guru itu jauh lebih memahami apa yang dikutukan di sekolah tersebut masyarakat masyarakat menjadi sumber belajar yang bermakna bagi para peserta didik dengan terlibat dalam proyek pengawasan proyek pelajar Pancasila dan membantu dalam menemukan atau mengidentifikasi isu atau masalah yang ada memberikan informasi sebagai narasumber atau menjadikan bukti-bukti dari isu tersebut ini jelas bahwa ketika guru mengalami nanti karena fungsinya adalah mendampingi tentu bisa meminta bantuan dari orang tua ataupun mitra baik itu praktisi maupun akademisi untuk bisa menemani para peserta didik ini sudah sangat jelas bisa saja misalnya ini menjadi solusi bagi sekolah-sekolah yang memang memiliki keterbatasan dalam jumlah guru jadi nanti di dalam proyek ini proyek ini itu kita bisa bekerjasama misalnya ada MOU terkait dengan proyek ini bekerjasama dimana di mana sekolah itu dalam proyek itu bisa mendapatkan pelatihan pelatihan atau pendampingan baik itu untuk burunya buru pendampingnya atau fasilitas atau proyek maupun langsung ke siswanya nanti perusahaan atau instansi terkait itu bisa sekaligus bisa promosi memberikan penguatan kapasitas tim proyek nah ini penguatan kapasitas tim proyek atau fasilitator proyek ini seperti yang ditekankan tadi yaitu memiliki pemahaman dulu yang penting memiliki pemahaman harus memiliki pemahaman terhadap tujuan dan manfaat proyek kemudian memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas penduduk karena ini merupakan hal baru dan mungkin bagi sekolah-sekolah itu yang ada yang mungkin belum pernah atau jarang melakukan proyek apalagi proyek kolaborasi tentu hal ini perlu ditekankan jadi bentuk atau contoh-contoh pelatihan pelatihan dasar itu semacam ini pembelajaran berbasis proyek kemudian asesmen kemudian refleksi kemudian bertanya kemudian strategi pendampingan kemudian juga nanti ada pelatihan lanjut ketika dasar-dasarnya sudah terbentuk ya ini pelatihan dasarnya nanti bisa Bapak-Ibu baca sendiri kemudian disini pelatihan lanjut tim teaching kolaborasi itu menjadi penting karena kalau tidak terbiasa untuk kolaborasi kerjasama ya itu juga dengan latar belakang disipun ilmu yang berbeda-beda tentu ini akan menjadi kesulitan tersendiri kemudian diferensiasi belajar nah ini juga penting memahami tahap perkembangan persetak didik ini identifikasi preferensi cara belajar dan minat persetak didik pembagian kelompok belajar ini juga menjadi penting karena nanti di rapot ini di perikulum merdeka ini diferensiasi belajar ini menjadi penekanan karena guru juga harus mengamati satu demi satu siswa-siswanya peserta didiknya harapannya harapannya supaya kejadian di kurikulum-kurikulum sebelumnya penilaian yang deskriptif itu tidak menjadi otomatis seperti yang ditekankan oleh apa tadi dibahas oleh Pak Heri bagaimana nilai spiritualitas itu bisa muncul di kemudian jika tidak memiliki apa indikator-indikator tertentu ya yaudah nilainya semua A karena tidak bisa menilai itu ini penting dan mendesain projek alur perencanaannya yang pertama membentuk tim fasilitator projek penguatan profil Pancasila ini kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan ini ada apa namanya ukuran-ukurannya bisa dilihat di panduannya kemudian merancang dimensi tema dan alokasi waktu projek penguatan profil Pancasila disini ditentukan dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah kemudian yang keempat mengusun modul projek yang kelima merancang strategi pelaporan hasil projek perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan dikembangkan jadi minimal itu ini ada semua ada semua kemudian bisa ditambahkan saya juga kurang tahu tambahannya apa karena dirasa ini juga cukup untuk tahap awal kemudian bisa dievaluasi kemudian bisa dikembangkan lagi untuk tahun selanjutnya yang pertama ini tadi sudah ya untuk ini kita langsung lompat ke poin yang ketiga merancang alokasi waktu projek dan dimensi durasi pelaksanaan bersiap tema projek yang dipilih dapat disesuaikan dengan pembahasan tema durasi dapat dipilih antara dua minggu sampai tiga bulan tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi tema ini langsung saja disini di SMP itu ada dua disini SMP kelas 7 dan 8 itu 360 JP setahun dan untuk yang kelas 9 320 JP per tahun ini alokasi ini diambil diambil dari 25% total waktu beban beserta didik saya rasa kalau beban itu juga kesannya pelajaran itu menjadi beban ini nanti akan kami ubah supaya lebih bersahabat tidak menjadi beban hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Hidayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sekian tentang program sekolah penggerian ini sudah ditentukan tapi angka ini adalah angka minimal karena berdasarkan simulasi yang dibuat minimal hitungan minimal dalam setahun kalau mau lebih juga bisa tapi tidak perlu kurang karena ini minimal nah ini kemudian contoh pemilihan waktu ini yang saya tampilkan disini hanya satu kalau di contohnya itu ada tiga bisa ini pengalokasian satu sampai dua jam pelajaran di akhir hari khusus misalnya di hari Senin dan Selasa itu jam-jam terakhir itu jam tujuh delapan itu digunakan untuk projek entah itu setiap hari entah itu hari-hari tertentu juga bisa model menggunakan blok harian blok harian ini berarti mengambil satu hari khusus untuk melakukan projek contohnya disini setiap hari Jumat setiap hari Jumat itu khusus menjalankan projek kemudian juga bisa menggunakan blok mingguan blok mingguan itu berarti dalam satu minggu digunakan untuk projek silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya dan juga situasi di sekolah mungkin menentukan dimensi menentukan dimensi poin pentingnya disarankan untuk memilih dua sampai tiga dimensi yang paling relevan untuk projek jadi ini hanya disarankan jadi bisa dikurangi juga bisa ditambah kalau mau 6-6-nya tapi jika kalau mau cuma satu karena ini hanya disarankan jadi ini belum menemukan kepastian dimensi berapa dimensi yang harus dimasukkan tapi kalau disarankan kalau mau bermain aman di dua atau tidak dimensi gitu tapi kalau ingin lebih 6-6-nya karena dengan demikian 6 dimensi tergi itu tidak membatasi ruang eksplorasi siswa siapa tahu dalam projek tertentu kita sudah menentukan bahwa disana kita menentukan bahwa dimensinya itu kemandirian dan berkebinekaan global ternyata dari berserta didik malah bisa mengembangkan sampai ke yang lain-lain pemroyong atau bertapak pada Tuhan Yang Maesha tentu itu juga baik tapi juga perlu diperhatikan bahwa hal ini merupakan yang disarankan disarankan tema dan topik spesifik yang nanti dipilih dapat menyesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan oleh pemimpin satuan pendidikan strategi pemimpin tim fasilitasi projek praktis mungkin sudah berjalan jadi tidak perlu di-share bahas ini identifikasinya tahapan kesiapan pendidikan dalam menjalankan projek tahapan awal itu bagi sekolah yang memang belum pernah menjalankan pelajar pembelajaran berbasis projek mungkin kalau tahapan berkembang ini sudah pernah menjalankan sudah pernah nah kalau ini tahapan lanjutan ini untuk sekolah yang sudah terbiasa atau sudah terpola menjalankan projek dan kolaborasi jadi kalau memang belum pernah ya tahapannya di awal ini supaya nanti para guru siapa saja yang melaksanakan projek ini tidak kaget tapi kalau disini sudah pernah maka hanya tinggal merecore dan mengembangkan kembali apa yang harus dijalankan kalau di tahapan lanjutan ini nanti sudah terbiasa dan tinggal terus mengupgrade upgrade terus itu tidak perlu susah-susah kalau sudah di tahapan lanjutan ini dan pemilihan tema umum pemilihan tema umum ini berdasarkan dari tahapan kesiapan kemudian kalender belajar nasional atau proyek nasional dan internasional isu atau topik yang sedang terjadi jika tema tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya dan dapat mengulang siklus setelah semua tema sudah dipilih ini ketentuan dari buku yang lama ini belum saya ubah sebenarnya di sana di buku yang baru panduan yang baru itu disebutkan bahwa kita kan ada tujuh tema dalam SMP untuk tiga tahun itu ada tujuh tema dan tema yang bisa dipilih itu dalam setahun tiga sampai empat tema tiga sampai empat tema tentu harus ada yang ketika tahun ketiga mungkin tahun ketiga itu akan terulang kalau kita mengambil tiga tema dalam setahun tentu tahun ketiga akan mengulang tema yang sama tapi jika apa mengambil empat tema itu dalam tahun kedua pun sudah ada yang diulang temannya kemudian di apa buku yang baru nanti saya coba cari bagian mana itu juga disebutkan tema yang sudah dipilih sebelumnya itu juga bisa diambil kembali jika itu dianggap relevan di tahun yang sama di tahun yang sama itu bisa dipilih kembali temanya di tahun yang sama tema yang sudah dipilih bisa dipilih kembali jika itu dianggap relevan dianggap relevan nanti saya coba pelajari kembali saya lupa bagaimana itu di video yang baru yang mengatakan itu untuk teman tapi kita agar juga bervariasi agar para peserta bidik juga tidak bosan kita menggunakan cara yang bisa menggunakan cara yang disediakan oleh pemerintah yaitu 3-4 projek dengan tema yang berbeda-beda ini temanya saya hidup berkelanjutan tarifan lokal jenis Tunggal Ika bangla jiwa dan raganya surah demokrasi berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI nah kemudian semua ini tema ini disandingkan juga dengan korveli yayasan nilai-nilai yayasan atau nilai-nilai sekolah kearifan lokal dan pelayan satu-satu dalam satu tahun ajaran peserta didik mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut SMP 3-4 proyek profil dengan tema berbeda 3-4 proyek dengan tema berbeda contoh mancana proyek ini kelas 7 misalnya proyek 1 beriman berita-berita pada Tuan Yang Maesha dan berat-berat mulia temanya gaya hidup berkelanjutan proyek kedua benar-benar tutis suara demokrasi tema dengan tema suara demokrasi dengan JP-nya 80 JP lokasi waktu 80 JP proyek 3 berkebinakan global kemudian dengan tema kearifan lokal 120 JP nah ini berdasarkan lokasi waktu selama satu tahun 360 JP ini nanti juga bisa dilaksanakan bagaimana caranya bisa dijalankan dengan cara blok kita ke blok mingguan blok harian maupun mengampil jam terakhir dari setiap harinya atau hari-hari tertentu saja gak bisa tapi sekali lagi selalu ditekankan di dalam panduan itu disesuaikan dengan situasi sekolah gitu kemudian ini merancang modul ini sudah ditekankan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek sesuai dengan konteks lingkungan visi satuan pendidikan dan kesiapan satuan pendidikan dan kebutuhan belajar bahasa tradidik kemudian maaf ini pemilihan elemen dan sub-elemen ini pemilihan elemen dan sub-elemennya ini ya dimensi sub-elemen dan sub-elemen tidak perlu mencari-cari tidak perlu mengarah-arah karena sudah disediakan yang di buku lama 2021 itu belum termuat sedangkan di 2022 sudah ada di dalamnya karena peraturan tentang keputusan tentang ini tentang elemen dan sub-elemen itu juga baru keluar di awal main sudah ada semua kemudian ini merancang rubrik pencapaian nanti di dalam rapot jika ada penilaian rumusan kepotensi yang sesuai dengan fase jadi di dalam apa namanya pas alur perkembangan alur perkembangan tahapan pencapaian alur pencapaian itu ada fase-fasenya ada pencapaian-pencapaian yang dicapai dalam fase tertentu nah ketika misalnya kita fasenya kan berarti fase D jadi pencapaian dalam fase D itu dirumuskan itu menjadi indikator untuk ini kategori berkembang sesuai harapan berkembang sesuai harapan kemudian rumusan fase sebelumnya itu dimasukkan dalam kategori mulai dan sedang berkembang kalau fase setelahnya dimasukkan dalam sangat berkembang contohnya ini saya bukakan biar tidak bingung nah ini di rapot akhir ya nanti akan muncul semacam ini ini rapotnya mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia nah ini ini diambil dari sub-elemennya ini diambil dari sub-elemen ini sub-elemen 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 kemudian ini kategori-kategorinya nah kemudian kita melihat di BSKAP nah ini berkebenekaan global disini fase D itu memahami perubahan budaya kita misalnya dari sini mengeksplorasi membandingkan pengetahuan oh ini berarti disini memahami dinamika budaya yang mencapai pemahaman kepercayaan dan praktik keseharian dalam konteks personal dan sosial kalau sudah mencapai kalau siswa atau peserta didik itu sudah mencapai tahapan ini dianggap sudah mencapai tahapan ini maka penilaiannya adalah BSK berkembang sesuai harapan kolom yang dicentang disini tapi kalau peserta didik itu sudah mampu sampai menganalisa dinamika budaya ini ini ada di tahapan fase selanjutnya atau SMA maka kolom yang dicentang adalah SAB sangat berkembang kalau yang ternyata apa dia baru bisa mendeskripsikan atau mengidentifikasi ini tentu pilihannya MB atau SD mulai berkembang atau sedang berkembang begitu cara pengisian rubriknya lebih lagi kita ke sini itu terkait dengan rubrik dan assessment terus lalu ini menjadi penting tapi yang menarik disini setelah saya mempelajari kedua panduan ini assessment yang ditekankan di buku panduan yang terbaru 2022 itu hanya formatif dan sumatif formatif dan sumatif sedangkan assessment diagnostik itu hanya digunakan untuk ini di tujuan pencapaian projek digunakan disini padahal kalau di panduan yang lama assessment diagnostik itu digunakan dalam rangkaian projek termasuk nanti dalam eksekusinya tapi ternyata di 2022 ini di panduan yang 2022 tampaknya agak dikendorkan assessmentnya hanya sebatas formatif dan sumatif saya kurang tahu alesannya tapi secara diksi penggunaan kata diagnostik itu sangat berkurang di panduan yang 2022 ini tapi harapannya kita juga bisa menggunakan assessment diagnostik ini secara keseluruhan mulai dari perancangannya sampai dengan penerapan bahkan sampai evaluasinya assessment ini tetap digunakan karena di mana yang lama itu di tahun 2021 pada yang lama itu ada 11 kata assessment diagnostik kemudian di apa yang baru itu pada yang baru hanya satu kata muncul kemudian mengelola project ini sudah bisa kita cari sendiri yang penting seperti yang ditekankan oleh masyinti tadi ada display display di akhir selain ada evaluasi dan refleksi tentu baik jika diakhiri dengan sesuatu yang tidak kalah bermakna yaitu merancang perayaan belajar rancang perayaan belajar ada display mungkin bisa jadi pameran atau aksi kemudian tetap harus melakukan refleksi dan evaluasi kemudian mengoptimalkan mitra seperti yang saya katakan bisa melibatkan orang tua praktisi maupun akademisi kemudian mendokumentasikan kalau pendidik itu bisa menciptakan jurnal kemudian kalau pas pendidik nanti portfolio bisa menjadi bunga rampai mulai dari proses persiapan pelaksanaan sampai di akhir projek kemudian rapor projek seperti yang sudah saya tampilkan tadi ini sekali lagi berasal dari usuk elemen kemudian ini kata pahri-kata pahrinya berdasar dari alur pencapaian evaluasi dan tidak lanjut prinsip evaluasinya itu menyeluruh fokus pada proses beragam dan bebas jadi tidak hanya satu jenis evaluasi yang digunakan tapi juga bisa beragam untuk membandingkan kemudian tersebar kecederungannya evaluasi itu hanya dilaksanakan di akhir tapi ini maksudnya tersebar adalah bisa diterapkan misalnya mulai dari persiapannya kemudian pelaksanaannya dan hingga akhirnya dan evaluasi juga harus melibatkan dari peserta didik sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan projek pelajar Pancasila penguatan pelajar Pancasila itu yang bisa kami bagikan kami bagikan kepada Pak Pak Wawan saya kembalikan waktunya terima kasih dan sudah sudah sampai mengerucut pada PJBL ataupun bagaimana kita mendesain proyek gambaran umum Mas Hendi tentang bagaimana mendesain kurikulum mengerucut di dalamnya ada bagaimana membuat strategi pencapaian tujuan dengan strategi pembelajaran kemudian untuk pencapaian profil pelajar Pancasila Mas Iwang itu sudah memberikan gambaran-gambaran bagaimana tentang bagaimana kita berpeng JPL nah suster Bapak Ibu tentu saja banyak hal yang menjadi pertanyaan di dalam benak kita nah tadi disampaikan tahan dulu suster Bapak Ibu tentu saja nanti kita akan ada kesempatan untuk bagaimana kita apa meluapkan segala gundah gulana kita dan tentu saja para narasumber kita sudah siap untuk mengobati ya gundah gulana kita baik suster Bapak Ibu untuk itu Mas Hendi Mas Eri dan juga Mas Iwang saya mengucapkan terima kasih dan kemudian untuk ini kita masih ada kurang lebih waktu 30 menit untuk bagaimana kita membuka ruang untuk mempertajam apa yang sudah diberikan oleh para pemateri kita untuk itu kita buka pertermin atau kemudian satu pertanyaan langsung dijawab oleh para narasumber mohon masukannya satu pertanyaan langsung dijawab langsung dijawab ya Mas Hendi biar tidak lepas momennya ya biar lebih gampang biar gampang ngeceinnya kalaupun sampai pada apa bijinya sampai pada isinya bisa didawar ulang baik kami berikan kesempatan untuk yang pertama kepada Pak Sinurat ya untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan kami persilahkan Pak Sinurat terima kasih Pak Chris terima kasih untuk kita semua router sudah masuk belum ya konfirmasi suara bisa kedengeran Pak Chris dengan bapak yang lain ngepas nanti kita rekes lagu ngepas ya luar biasa narasumber kita yang tiga untuk hari ini FGD kita saya justru sudah tulis dua halaman pertanyaan tapi gak tahu yang mana mau saya tanyakan duluan itulah sangking mengerucuknya dan sampai hampir ke ujung panahnya Pak Chris itu pertanyaan apa pencobaan Pak itu itu dia kalau memang ini jadi pencobaan mudah-mudahan pencobaan yang menggetarkan sehingga menguatkan iman cuman tadi Mas Endi dengan Pak Heri bilang satu pertanyaan langsung jawab jadi kalau saya ada lima pertanyaan nanti satu dulu jawab dulu satu jawab dulu gitu ya atau satu orang dulu baru jawab gitu yang pertama dari yang sederhana dulu ya Mas Endi dengan Mas Heri mungkin yang pertanyaan saya tadi saya memang saya lihat desain dari Pak Heri itu sudah nampak di sekolah imajiner yang dicontohkan tadi ya bahwa IPA dan IPS itu dibuat terpisah nah hanya dalam pemikiran saya tadi sempat sebelum itu dipaparkan saya sempat berpikir bisakah sistem pembelajaran yang mau kita buat di Intra ini sebagian MAPEL terblok sebagian reguler gitu nah nampaknya tadi terjawab ya Pak Heri ya karena ada dua tapi kalau seperti itu halnya bagaimana nanti dengan di pelaporan hasil pembelajarannya kan begitu ini mungkin perlu juga penguatan bagi kami Pak Heri karena kami akan mendesain nanti bagaimana pengaturan setiap MAPEL ini dalam pelaksanaan Intra dan proyeknya untuk penguatan saja tadi kan memang ada contoh di sekolah yang dicontohkan tadi IPA dan IPS terpisah gitu nah kemudian yang kedua di awal-awal ketika kita mulai disuguhi dengan perubahan kurikulum ini menjadi kurikulum merdeka yang dulu awalnya kurikulum prototipe itu yang yang sering kita dengar bahwa salah satu keberhasilan tolong ukur untuk keberhasilan implementasi kurikulum itu nanti akan terlihat dari hasil asesmen nasional nah begitu ya Pak Heri kalau saya salah nanti tolong dikoreksi nah disana disana yang sempat kita dapatkan informasi bagaimana nanti kurikulum prototipe atau yang sekarang kurikulum merdeka atau yang kita katakan nanti kurikulum unggul ini bisa men-support hasil asesmen nasional nah dimana asesmen nasional itu kan ada AKM ada superkarakter ada lingkungan belajar nah kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka maka penentuan materi-materi yang akan diajarkan dalam intrakurikuler juga yang terintegrasi sebagai prasyarat dalam proyek itu adalah materi esensial yang ditentukan oleh guru-guru di unit atau mungkin MGMP kalau dia diayasa jika dimungkinkan demikian nah ini kan nanti akan mempengaruhi materi prasyarat atau materi yang mendukung penguasaan atau kompetensi siswa dalam AKM sementara kita tahu kisi-kisi AKM itu sendiri itu cenderung adalah numerik dan literasi kan begitu ya pembahasan di sana nah bagaimana kira-kira ini mohon pencerahan juga Pak Eri dengan Mas Eri bagaimana keterkaitan antara materi-materi esensial yang kita pilih nanti untuk bisa mendukung kompetensi siswa ini ya kalau karakter mungkin itu dari proyek larinya dari proyek pengembangan karakter di proyek itu nanti akan masuk mendukung ke pengembangan karakter siswa tapi kan karakter yang diuji kalau kita lihat di asesmen nasional itu kan tidak seperti karakter-karakter yang mau kita kembangkan ini artinya mempengaruhi nanti pemilihan dimensi-dimensi dan juga proyek-proyek yang mau dibuat oleh para siswa ya sesuai dengan tema-temanya ini juga mohon pencerahan dari ketiga narasumber kami bagaimana keterkaitan itu supaya nanti sekolah kita karena saya dengar kemarin juga dari teman-teman juga dari pengawas bahwa akreditasi itu bukan lagi menggunakan instrumen akreditasi yang lama tapi akan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan asesmen nasional nah ini kan juga ada keterkaitan dengan kurikulum yang kita terapkan tentunya dengan berbagai regulasi yang berhubungan disana nah saya ambil tiga saja ya Pak Eri yang ketiga mungkin ini juga kaitannya dengan Pak Iwang alokasi waktu proyek tadi dalam buku panduan itu kan kalau kita baca penentuan alokasi waktu proyek itu pembagiannya tidak sama ya tadi ada dicontohkan tadi proyek satu proyek dua proyek tiga ada 160 ada 80 kan begitu tadi nah kalau kita mengikut alur dari yang dibuat oleh Mas Heri Pak Heri itu diawali dari proyek dulu nah ketika kita sudah menentukan proyek baru masuk nanti ke desain pembelajarannya nah berarti kita melihat disana ada mapping proyek ya Pak Heri kalau saya pelajari dokumen-dokumen yang dari Pak Heri dengan Mas Hendi ada mapping proyek ada mapel-mapel yang terintegrasi di dalamnya yang juga materinya menjadi materi persyarat proyek kan begitu ya nah apakah penentuan jam proyek itu ditentukan oleh banyaknya mapel yang terintegrasi ya dengan proyek ini atau kita kita suka-suka aja ini proyeknya agak susah ini buat aja 160 nah ini kan tadi mohon pencerahan juga loh Mas Iwang dan Mas Heri karena kita harus teknisnya juga harus dapat disana kan gitu kan nah nah mengapa saya pertanya karena mapel yang terkait itu materi persyarat itu kan tidak sama kedalamannya dan keluasannya semua ketika dia terintegrasi dengan proyek yang mau kita buat nah jadi kalau dia keterkaitan dengan jamnya berarti nanti ya kalau hanya dua mapel yang terkait disana misalnya terintegrasi atau tiga berarti rata-rata dua jam yang enam jam enam jam proyeknya terlalu kecil padahal satu tahun ini ilustrasi ilustrasi ini perlu juga kita pahami Pak Eri bantuannya bagaimana ini kami diarahkan supaya panah tadi jangan sampai nyasar ya mas menentukan alokasi proyek ini nah sehubungan dengan itu tentunya tentunya kalau saya lihat di buku panduan yang terbaru yang sudah di share itu kemarin kita sudah dapatkan tadi sudah di share juga dalam penentuan tema proyek ini akan menjadi tantangan berat bagi kita karena harus menyesuaikan dengan korvelus dan budaya lokal nah ketika kita lihat tadi elemen dan sub elemen yang sudah disiapkan oleh pemerintah sementara korvelus dan budaya lokal saya tidak tahu apakah sekolah lain nanti bisa bershare juga sharing kita apakah sudah membuat sejenis itu domain elemen dan sub elemen kalau kemarin struktur keladan yang kita susun itu kita kaitkan ke sana Pak Eri di sana tidak ada elemen sub elemen yang ada di sana itu adalah keutamaan kemudian ada indikator ketercapaian kan begitu ya Pak Eri nah saya saya tadi sempat buka dokumen itu kemana keterkaitan elemen yang dibuat oleh pemerintah ini nah ini akan menjadi tantangan juga dalam hal menentukan projek-projek yang akan kita buat supaya nanti dalam penulisan capaian nilai projek itu yang dideskripsikan tadi apakah mulai berkembang atau sudah berkembang sesuai dengan harapan dan lain sebagainya itu kan harus kita masukkan juga elemen dari core values dan budaya lokal yang tadi kan masih tanya profil pelajar Pancasilanya nah kalau tidak nanti enggak muncul dong apa karakter yang berkembang dari core values dan budaya lokal jadi kan kita harus meramu ini kembali mengaitkan ini kembali nanti ini juga mohon pencerahan mungkin dari Pak Iwang nanti yang lebih dalam dengan projek ini tadi memberikan gambar ini kepada kamu mohon maaf kalau terlalu banyak pertanyaan ini bukan membuat pencobaan Mas Hendi tapi memang pemahaman saya yang belum sampai sejauh itu ke sana terima kasih saya kembalikan kepada Pak Chris baik terima kasih Pak Sinura jadi Mas Hendi Mas Heri dan juga Mas Iwang ini baru satu tentara sudah meluncurkan dengan senapan mesin otomatisnya belum nanti tentara yang menggunakan shotgun itu artinya bahwa ini yang menjadi pertanyaan mungkin bisa merangkum atau mewakili dari kita semua silakan siapa dulu yang mau ada tiga pertanyaan kurang lebih ya kaitan dengan IPA dan IPS bagaimana pengorganisian kemudian kontribusi kurikulum terhadap AKM kemudian prioritas ataupun prinsip-prinsip pembagian alawak alawak projek dan yang terakhir tambahannya itu apa namanya keterkaitan ataupun bagaimana kita memadukan antara tema yang di profil pelajar Pancasera dengan core value yang kita punya seperti itu kurang lebih itu silakan siapa duluan ini tadi saya diminta duluan Pak Eri di sejawil tapi akan ditambah Mas Iwang dan Pak Eri ini mungkin saya tidak akan menjawab secara urut ya Pak Mualdin Sinurak selamatkan nanti bisa kita menggabung-gabungkan keterkaitannya sejauh yang saya corak-corak dari pertanyaan untuk tema dan mata pelajaran itu kan kita tergantung dengan muatan-muatan apa saja yang ada tadi dan itu bisa kita susun dalam bentuk blok tematik atau model-model integrasi di tiap apalnya atau makan justru malah dipisah ya untuk penilaiannya penilaian kita belum tahu apakah Pak Simurat juga-sugar tahu format e-raport yang ada di pemerintah itu akan memasukkan mata pelajaran mata pelajaran tertentu apa kita bisa menciptakan mata pelajaran mata pelajaran atau bentuk tematik integratif atau yang lain kami belum tahu format lapotnya yang baru Pak Mualadir Ciprat ya bagaimana Pak kalau misalnya di guru-guru Indonesia tentang rapot ini bagaimana Pak karena tadi ditanya soal rapotnya apakah sudah ada kesepakatan untuk rapot pasif untuk rapotnya sementara belum karena yang masih mengimplementasikan itu kan sekolah penggerak nah di sekolah penggerak itu kan kita juga tidak melihat bahwa aplikasi yang sudah dibuat pemerintah seperti rapot itu bagaimana tampilannya gitu nah nanti kan tahun ini baru akan nampak itu bagi yang sudah memilih level 2 dan apa ya pilihan kedua kategori 2 dan kategori 3 yang mandiri berubah dan mandiri berbagi itu yang akan berubah dakotiknya sehingga nanti berkaitan dengan rapornya kan begitu hanya yang sudah kita dapatkan itu informasi bahwa rapor dari profil pelajar Pancasila itu kan sudah berdiri sendiri tidak seperti yang di kurikulum 2013 itu di kolom A langsung masuk sikap spiritual kan begitu nah itu masih sebatas itu yang kita dapatkan Pak Andy Mas Andy Terima kasih atas masukan dan cerita tentang rapor karena tadi kita diajak untuk berdiskusi oleh Pak Maldin sekolah tentang rapor dan sistem pembelajarannya sistem pembelajarannya bisa blog bisa tematik dan rapornya itu bagaimana kita juga belum tahu dan yang jelas untuk rapor ini itu ya paradigma kita itu kan juga mulai berubah mulai berubah tentang bagaimana progres keterampilan proses bagaimana guru dan peserta didik itu memahami cara belajar untuk belajar learning to learnnya itu sudah terbuka sebenarnya dengan dinamika kita akan tetapi di hasil akhirnya kok tadi kami tuh sempat berdiskusi lama tadi tentang rapornya kok cek dulu banyak sumatif iya nah itu kan agak agak timpang dengan apa ya konsep idealisme kita tentang penilaian kepribadian siswa itu mungkin bisa kita titisi bersama apakah kita kita juga mengikuti rapop yang ada di pemerintah kita ikuti tapi kita membuat rapop sendiri itu juga dimungkinkan semoga bisa ditangkap yang disetorkan pemerintah ya memang disetorkan pemerintah tetapi alakah baiknya semoga penyederhanaan penyederhanaan sistem penilaian ini tidak mengkebiri jati diri manusiawi yang aspek holistik kognitif afektif psikomotorik jadi semoga ini membuka peluang kita setorkan pemerintah ya itu untuk mengakomodasi kebingungan bagaimana rapopnya tapi penentuan misalnya dulu saya itu sekolah di SMK SDSMA Pak Willy dan Mas Iwang bukan nilai rapopnya yang menentukan tetapi rapat staff rapat staff yang menilai kepribadian kami bagaimana kami itu disorot lewat OHP pajak pajak kami disorot terus masing-masing guru masing-masing teman ini penilaian dari temannya seperti ini dalam koreksi operat ini promo direktur direktur kami menerjemahkan ini dari penilaian dari guru ini staff kepamongan menilai seperti ini lalu akhirnya promo rektor yang naik atau tidak jadi bukan semata-mata kognitif tetapi seluruh aspek kemanusiawian itu dinilai itu bagaimana kita memperacik sistem yang unggul pula untuk menentukan sistem kurikulum kita sudah unggul jadi penilaianya pun juga mestinya unggul lalu taruh ukur asesmen nasional ya Pak tetapi disini bagaimana mencoba menjebatannya adalah dinamika proyeknya yang terintegrasi dengan mata pelajaran mungkin atau otonom berdiri sendiri dengan penilai Pancasila tadi atau yang terkait dengan AKM bagaimana proyek-proyek atau mata pelajaran mata pelajaran itu sudah mengerucut pada stimulus tentang literasi numerasi dan karakter ya itu mungkin disamping menentukan elemen dan elemen mungkin ini jalan luarnya ya guru-guru juga berdiskusi stimulus untuk AKM bagaimana kita dikerucutkan kan pada nantinya pada nantinya pokurikuler yang profil pelajar Pancasila kalau itu masuk dalam pokurikulernya dinamika proyek itu kan nanti masuknya lingkaran budaya sekolah iklim iklim dan budaya sekolah ekosistem sekolah itu yang dalam dokumen entah itu dokumen yang buku biru entah itu pembelajaran dan assessment maupun proyek profil Pancasila itu diulang jadi penentuan proyeknya tidak hanya tema proyek lalu elemen dan elemen tetapi kita juga bagaimana keterkaitan literasi numerasi dan karakter supaya langsung juga terkerucut di sana begitu lalu dari dilema datangkan dilema stimulus responnya seperti apa langsung dinamika proyek yang sudah ketika satu proyek dengan tema tertentu dengan banyak disiplin tetapi dari sana sudah mengakomodasi literasi numerasi dan misalnya proyek tentang apa itu apa yang kemarin ekoenzim yang lagi marah seribu liter untuk ditabur di bumi ini kan menjadi marah bagaimana kita mengukur mulai dari mengukur matematikanya dapat kimianya dapat enzimnya di sana lalu karakter untuk menuang ke bumi menyebutkan bumi nanti biologinya bagaimana lalu matematikanya ada di pengukuran dan lain-lain mungkin di fisika juga ada pengukuran lalu di muatan molekul-molekul kimianya mungkin meskipun tidak ada kimia tetapi sudah kita memasukkan unsur-unsur itu luar biasa semoga bisa membuka untuk teman-teman semuanya kita membuka tentang baik Pak Sinura tadi bertanya apakah AKM ini bagaimana tapi jembatannya adalah ketika menyusun projek langsung saja dikerucutkan tidak hanya tema projek elemen-elemen tetapi juga penentuan AKM itu yang bisa saya jawab tentang tiga pertanyaan tadi nanti Pak akhirnya akan menambahkan detail teknisnya dan Mas Kiwang keukuran menghitung jam-jamnya itu mungkin saya baik terima kasih Mas itu yang saya resahkan satu ketika kita fokus hanya dengan panduan projek yang dimunculkan oleh pemerintah disana kan tidak muncul itu kecemasan saya disitu karena dengan projek itu tadi bisa akan kita desain bagaimana sebenarnya siswa dibawa berliterasi dan bernumerasi nah padahal ketika kita baca elemen dan sub elemen yang sudah ditampilkan disana itu seakan-akan tersembunyi nah padahal nanti ukuran keberhasilan sekolah atau tingkat kemajuan sekolah itu ditentukan oleh hasil asesmen nasional nah kesana keterkaitan saya makanya saya tanyakan tadi kira-kira dimana mau kita godok karena kita ini kan semua harus paham bagaimana diingatkan begitu terima kasih Mas jadi masalah masalah rapor tadi ya kalau memang dipanduan kan kita lihat formatif itu kan tidak masuk ke pengolahan nilai akhir ya kan begitu ya Mas Seri yang ada disana kalau tujuan pembelajarannya lima maka berapa kali dia melakukan sumatif yang lima-lima ini dirata-ratakan ada beberapa alternatif ada mungkin yang pakai bintang-bintang merah itu kalau dia tidak tercapai itu juga karena guru sendiri yang menentukan batas mana dia tuntas dengan tidak tercapai dengan tidak tercapainya nah ini juga harus betul-betul dikaji oleh si guru jangan asal buat rentang seperti mengikut di buku saja kan gitu nah padahal kalau tadi penjelasan Pak Iwang juga di buku pangguan kita baca untuk proyek itu malah formatif diikupkan kan begitu ya formatif diikupkan untuk menentukan deskripsi akhir yang akan ditampilkan di laporan itu nah sementara kalau di kognitifnya itu kita lihat yang hasil dari intrakurikulernya kan dia nanti akan dua deskripsi dia yang tertinggi dan terendah ya sangat unggul di sini lalu perlu pengembangan untuk kira-kira begitu deskripsinya yang kita lihat di sana itu itu kalau sharing kita sekaligus analisis evaluasi input dari dokumen dokumen negara terima kasih terakhir memberi masukan pada pemerintah karena tadi kan Mas Sendi bilang kita harus kritisi konteks naskah tadi terima kasih Mas Sendi tambahan dari Pak Heri atau Mas Iwan termasuk tema project tadi juga menentukan selain menentukan AKM itu capaian AKM juga nilai-nilai tadi ya Pak nilai-nilai bagaimana struktur teladan itu kemarin kan desainnya dari Pak Heri betul saya lempar ke sini suara saya masuk ya Pak oh jelas ngebas lagi ngebas lagi Pak saya setuju Pak dengan apa yang Bapak tanyakan saya setuju terus kecemasan itu ya sudah jalani saja maksudnya begini dari kecemasan itu kita mencari celah solusinya yuk kita melangkah seperti ini itu menjadi pemikiran juga AKM karakter lingkungan belajar ini literasi saya sampai nggak bisa ngomong pokoknya benar yang Pak Maldin pikirkan di situ yuk kita membuat project yang orientasinya juga melihat ke AKM dimensinya juga dilihat AKM juga dilihat literasi numerasinya juga dilihat sehingga kita mendesain sebuah proyek itu anak-anak harus berliterasi di situ untuk bisa membuat proyek itu tapi kalau proyek itu anak-anak tidak dituntut untuk berliterasi ya berliterasi tapi rendah terus nanti AKM kita juga tidak akan baik literasi sama numerasinya kemudian proyeknya proyek yang tidak mengandung numerasi itu juga benar Pak itu juga kita maka di dalam mendesain proyek sekolah imajiner kami itu membuat ekoensi membuat pokok cair budidaya itu kalau tidak punya literasi kuat dan juga numerasinya kuat bagaimana kita membuat bisnis plannya numerasi itu dibutuhkan kemudian untuk rapornya tadi sudah masih banyak cerita saya tetap setuju bahwa pemerintah diikuti Pak jangan jangan aneh-aneh dengan pemerintah pemerintah diikuti tetapi aneh-aneh kita dengan kita membuat rapor sendiri boleh kok ini rapor bayangan dulu tanas itu ada yang namanya rapor bayangan saya membuat rapor bayangan itu itu nampaknya menjadi sebuah solusi kemudian alokasi projek benar Pak makanya di sekolah imajiner saya imajiner kami itu wah ini nanti kalau tidak semua mata pelajaran dimasukkan kerepotan ini nanti seperti yang dipikirkan Pak Waldin tadi maka projeknya harus bisa memasukkan semua mata pelajar sehingga ini mereduksi masalah yang terjadi di sekolahan kami sekolah imajiner terus kemudian jam pelajarannya yaudah seperti jam pelajaran 2013 projek lakukan blok seminggu kemudian tetap apakah selesai di satu minggu ini tidak karena projek ini terus dikukurikuler berjalan terus dan jamnya kalau mau rigid day pasti akan jauh lebih gede timbang 360 itu itu solusinya seperti itu jadi di dalam menentukan ini ya Pak Waldin patut cemas tetapi kan kecemasan itu harus cari solusinya saya justru berpikir seperti itu kemudian cari solusinya wah keren banget waktu yang dulu itu kami memberi contoh di diklat saya kan pembagian jam yang SMA kemudian ada permintaan Pak Suroto untuk yang SMP gimana oke telah sampai di rumah saya buat yang SMP ternyata rumus yang di SMA saya masukkan untuk SMP tidak bisa tidak bisa sama sekali dan kemudian saya berubah oh sekolah imaginir yaudahlah JP-nya tetap sama dengan berkulung 2013 projeknya saya buat semua mata pelajaran masuk ini menjadi nikmat dan masalahnya selesai masalah disitu selesai tidak cemas lagi kecemasan yang lain muncul cari solusinya nanti kecemasan RPP-nya gimana loh RPP kan sudah ada di modul ajar kalau kalau semua materi itu muncul modul ajarnya pokok bahasan yang tidak muncul modul ajarnya kan harus buat RPP juga dan itu solusinya gimana untuk yang nilai nilai itu sudah sudah masuk pada struktur teladan ini saya coba sharekan lagi ya Pak ini ya ini struktur teladan di tingkat yayasan saya memberi contoh yang SMA karena tingkat yayasan akan membuat scaffolding konstruktifis di sikap TK SD SMP SMA ini naik begitu saya ambil yang menerapannya gitu kemudian kemudian ini di tingkat sekolah kita merumuskan dengan keutamaan keutamaan daya lokal filosofinya bagaimana profil pelajar Pancasila catatannya dikosongkan dulu tidak begitu kemudian kita sudah membuat capaian nilai capaian nilainya seperti ini gitu ya kemudian capaian nilai ini akan masuk di sini Pak nah ini capaian nilai masuk di integrasi antara capaian nilai CP ME TP ATP masuk Pak di sini harus masuk karena kalau tidak masuk kita kan ada model integrasi model otonom suplemen dan kita pakai yang gabungan harus masuk kalau tidak masuk lah apa gunanya kita membuat ini begitu kan selamanya tersirat selamanya tersirat tidak terungkap tidak terungkap Pak nah di tujuan pembelajarannya pun juga masuk nah terus kemudian saya coba beri contoh RPP-nya Pak ini yang tadi saya mencoba untuk nah RPP yang dulu kita kenal saya coba untuk masukkan di Bulu-Bulu Merdeka penanaman nilai masuk di capaian pembelajaran pemahaman fisika di sini penanaman nilainya masukkan kemudian capaian nilai capaian pembelajaran ini capaiannya capaiannya ini capaian pembelajaran dari pemerintah kita membuat penanaman nilai capaian nilainya sudah masuk di sini indikator pencapaian nilainya di sini ada masuk kemudian ini yang nantinya dipergunakan untuk membuat instrumen instrumen yayasan yang membuat instrumen untuk menilai melihat internalisasi itu dominan dimana nilai-nilai ini dominan di internalisasi oleh anak-anak yang pro-life dominan di SMP Putri Cahaya anak-anak dominan di pro-life SMP yang lain dominan dimananya dan seterusnya ini kelihatan pak tujuan pembelajaran di pemahaman di sikap ini terlihat pemahaman di sikap metode pembelajaran ini saya buat aneh untuk learning experience pembelajaran dengan narasi dan disitu ada refleksi harian guru dan refleksi harian siswa media pembelajaran sumber belajar kan ada empat dari pemerintah tujuan langkah-langkah media kemudian evaluasi penilaian hasil belajarnya disini ada dan di lampiran ini saya memberi contoh lampiran ya ini untuk menilai praktikum dibuat cara menilainya disini masuk jam 12 kita jelus dulu mohon seterusnya Rafin untuk pimpin doa yang jelus mohon bantuan baik 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 bapak ibu suster kebetulan mohon maaf kami sedang tadi anjelus nah mari kita satukan hati kembali kita berdoa dalam nama bapak putra dan roh kudus amin maria diberi kabar oleh malaikat tuhan bahwa dia akan mengandung dari roh kudus salam maria penurah mat tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus cantam maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin aku ini hamba Tuhan terjadi aku menurut perkataan salam maria penurah mat tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus sansa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati amin sabda telah menjadi daging dan tinggal diantara kita salam maria penurah mat tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus santam mati bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin doakanlah kami ya santab bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus marilah kita berdoa ya Allah karena kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia curahkan larah ke dalam hati kami supaya karena kesara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia sebab dialah Tuhan dan pengantara kami amin dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus amin terima kasih suster Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan yang pertama nanti kita belum ada link presensi jadi mau nanti PIC untuk share link untuk presensi mungkin kelupaan ya kemudian yang berikutnya tentu saja kita mohon maaf tentu saja karena nanti jam 1 itu akan sesi kedua maka paling tidak nanti narasumber dan kami akan persiapan untuk mungkin nanti mungkin akan kita batasi gitu ya Mas Hendi Mas Hendi dan juga Mas Iwan atau mungkin satu setelah Pak ini Pak Mas Nurat satu pertanyaan pagi mudah-mudah nanti yang lainnya akan dilanjutkan secara metode yang lainnya saya kira di coaching besok mungkin juga bisa kita coba tajamkan bersama begitu mari kami bisa dilanjutkan kembali Mas Hendi ya kira-kira dari kami untuk rapor yang maksudnya rapor biasa ada dari pemerintah rapor biasa muncul kemudian rapor profil pelajar Pancasila muncul sendiri kemudian kita pisahkan saja rapor karakter sekolah kita dibuat sendiri juga begitu Mas Hendi tadi ekstrim malah membuat rapor bayangan itu tadi menurut saya pada bagian pemerintah harus diikuti kita mempunyai kita berdaulat terhadap sekolah kita sendiri juga bisa tapi itu bisa menjadi bagian dari lembaga penjamin mutu yayasan juga ya lembaga penjamin mutu yayasan selamat mas kecemasan kecemasan pebaga penjamin mutu yayasan itu sangat menginspirasi kita begitu Pak oke terima kasih mas teri selanjutnya pertanyaan yang lain atau bagaimana mau mas mawan silahkan terima kasih mas teri gimana Pak sinurat saya kira sudah sedikit banyak membuat kelegaan walaupun masih tetap gampang nanti ada beberapa yang kita serahkan tapi artinya bahwa dalam proses tentu saja apa kalau orang bijak mengatakan biarlah waktu yang menjawabnya lah harusnya kita berusaha melasarkan kepada waktu ya mungkin mas siwang ada yang mau ditambahkan kaitan dengan beberapa hal tadi yang dipertanyaan Pak sinurat terkait dengan alokasi waktu Pak Mualdin baik terkait dengan alokasi waktu sekali lagi memang di panduan secara panduan saya berbicara secara panduan dulu alokasinya itu tidak ada apa pembagian yang harus sama rapat jadi alokasi SKK atau satuan kredit kompetensinya satu projek profil dapat dilakukan dengan SKK yang lebih banyak daripada projek profil yang lain pembagian jumlah SKK program pemberdayaan dan ketenang-temen dapat ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan karakteristik peserta didik lingkungan belajar dan satuan pendidikan jadi itu itu dasarnya jadi memang kenapa kok saya mau baginya contoh saya contohkan itu tadi 160 80 dan 120 memang karena sesuai kalau saya mensimulasikan dalam projek itu memang saya simulasikan kalau di sekolah saya sih menerapannya sama semua sama rata jadi cuma ketika sama rata maka akan kesulitan ketika nanti projek itu tidak tahu tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi muatan kalau dasarnya projeknya tidak tahu tujuannya apa kemudian capaian-capaiannya apa saja materi-materinya apa saja itu akan kesulitan kalau tidak tahu kalau itu akhirnya karena untuk mencapai JP itu total JP itu ketika harus disamakan atau ditargetkan tertentu dalam rata tertentu itu akan menjadi cari-cari kemudian kedalamannya akan menjadi apa ya menjadi semakin bias semakin luas dan akhirnya tidak mengerucut itu yang kalau dikhawatirkan bisa solusinya menjadi 4 projek kalau memang tahapannya masih di kelas 7 tidak misalnya di kelas 3 eh apa tetap menjadi 3 projek bisa menjadi 3 projek tapi dengan alokasi waktu yang berbeda-beda itu nampaknya lebih bijak daripada harus disamaratakan semua dan keterkaitannya tadi memang secara di dalam projek ini tidak terintegrasi secara langsung dengan muatan dari suatu mata pelajaran tapi jika diintegrasikan itu juga menjadi lebih baik tapi perlu sekali lagi perlu diperhatikan juga pemilihan model penerapan dari alokasi waktu yang sudah diketapkan itu karena kalau lebih mudah memang kemarin saya mensimulasikan juga bersama dengan Pak Heri itu adalah menggunakan sistem blok mingguan itu memang sama rata semua guru akan ikut terlibat tidak ada akhirnya tidak ada jalan-jalan yang menganggur dan tidak ada jam yang dikorbankan kita menggunakan jam dari perjadwalan dari kurikulum 13 kemudian langsung saja dikosongkan selama satu minggu untuk mengerjakan projek satu kemudian selang beberapa minggu selanjutnya kosong lagi satu minggu mengerjakan projek satu lanjutan karena kalau dihitung menggunakan 8 jam per hari kemudian 8 jam per hari kemudian menggunakan 5 hari kerja atau 5 hari masuk maka akan bertemu angka 40 jam 40 jam itu untuk SMP itu lebih mudah 40 jam berarti kan satu minggu satu minggu 40 jam tadi saya membuatnya 120 berarti 3 minggu 3 minggu yang akan digunakan itu bisa untuk sosialisasi eksekusi sekaligus nanti satu minggu terakhir untuk apa namanya atau beberapa hari terakhir itu bisa digunakan untuk evaluasi bisa disesuaikan itu juga nanti yang 160 atau 80 karena kan kelipatan 4 jadi lebih mudah itu yang saya simulasikan untuk SMP kalau yang SD SMA saya belum simulasikan itu juga terkait dengan alokasi waktu begitu yang bisa saya sampaikan ya terima kasih terima kasih Pak Iwang jadi mengapa ini saya pertanyakan tadi karena ini akan ada polemik nanti yang terjadi ketika kita mengalokasikan waktu untuk proyek itu kan diambil dari pengurangan jam di kurikulum 2013-nya maka si guru inilah keresahan-keresahan tadi kan si gurunya itu akan bertanya jam saya akan berkurang nanti menutupinya dari mana walaupun sudah ada regulasi yang mengatakan bahwa guru yang berkurang jamnya bisa menjadi pendamping atau pembimbing atau fasilitator proyek kan itu sudah ada ya sudah ada solusinya di sana itu yang saya masuk tadi jadi kalau misalnya dalam satu proyek itu ada delapan mapel yang terintegrasi berarti ambil jamnya ke situ apakah seperti sistemnya atau bagaimana tadi Pak Eri juga sudah membuat penjelasan dengan gambar Pak Iwang saya pikir nanti kita akan lebih kreatif juga mencari solusi di sana sesuai dengan proyek-proyek yang kita buat juga bagaimana tingkat kerumitan proyek sejauh mana tujuan pencapaian proyek itu yang mau dicapai itu kan tingkat keluasannya juga perlu diperhitungkan dengan waktu saya pikir terima kasih Pak Iwang saya kembalikan Pak Chris baik terima kasih Mas Iwang Pak Sinura mungkin sedikit menambahkan jadi memang kalau coba kemarin saya buat simulasi keterkaitan K13 dengan kurukul Merdeka kaitan proyek ini memang sebenarnya sama sih jamnya misalnya kita ambil satu bahasa Indonesia itu 5 jam nah kemudian satu proyek itu satu jam satu mata pelajaran pelajaran yang lainnya juga seperti itu artinya ketika pun coba kita hitung alokasi waktunya itu selisihnya hanya 3 jam ketika kita bedakan dengan yang kurikulum 2013 yang membedakan hanya pelajaran informatika itu 2 jam wajib dan 1 jam untuk PBL penguatan proyek itu artinya kalaupun kita jadwal pembagian pembelajaran itu kita regulerkan dengan K13 saya kira juga tidak terlalu kesulitan untuk itu pertama nah dalam kami memang di YSN kami tidak belum menerapkan yang namanya 5 hari belajar gitu kan saya juga berpikir apakah kemudian ketika nanti kita terapkan dalam 5 hari belajar 1 jam itu paling tidak akan ada 43 jam sekitar 42-43 jam dikurangi 1 jam untuk masing-masing pelajaran yang PBL untuk proyek penguatan pelajar panjang 1 jam sehingga kurang 10 masih ada sekitar 30-an lebih kalau kita bagi dalam 5 hari itu sekitar 6 atau 7 jam kita mempatkan disitu sehingga hari Sabtu itu memang kosong gitu karena disitu kita bisa gunakan untuk penguatan proyek itu kemudian kita bisa gunakan untuk hari belajar bersama guru-guru atau banyak hal yang lain yang disitu karena kami memang ketika di dayasan kami ketika biarpun 5 hari kerja tapi hari Sabtu itu untuk memenuhi jam dari di snacker bahwa kita harus 40 jam selama satu minggu minima itu harus dipenuhin gitu maka biarpun 5 hari di hari Sabtu juga harus tetap efektif disana mungkin alternatif itu yang bisa coba saling kita memberikan masukan begitu nanti untuk Mas Heri Mas Sandy dan Pak Iwang mungkin segera di share dilengkapi file untuk link materi sehingga nanti malam kami bisa tidur agak lambat dan bangun agak cepat sehingga coaching besok kami akan do alternatif akan meriah atau malahan silent is golden karena tertutup oleh kabut kebingungan tapi enggak artinya nanti kita akan coba berdinamika setelah Bapak Ibu kita sudah melewati batas yang sudah di jam 12 apakah kemudian masih mungkin dibuka satu pertanyaan karena Sester Serafim sudah mengangkat tangan sebelum selesai tadi Sester Serafim sudah resep oke baik seperti itu kita berikan kesempatan kepada Sester mudah-mudahan bisa merangkum dan mengakili pertanyaan dari kita semua begitu Sester ya mari silahkan Sester mikrofonnya Sester belum di-on kan mic-nya terima kasih Pak Chris mungkin di-coaching sajalah bertanya karena selanjutnya saya masih mengikuti rapat ini mau rapat lagi ke Polres jadi cukup melibatkan mitra ya proyeknya ya memang ada rapat Pak di Polres sekarang jadi sudah banyak pertanyaan Pak Mualdin hanya karena tadi Pak Mualdin ini kan pilihan mereka kan kurikulum berapa namanya itu di K13 sementara saya nomor dua kurikulum merdeka berubah nah ini yang mungkin perlu jadi mungkin di-coaching sajalah nanti besok Pak di bertajam lagi apa-apa yang membingungkan karena semakin banyak ini pertanyaan ini semakin banyak juga materi ini semakin bingung juga kami ini Pak iya loh jujur saya katakan bag gimana dengan yang ini yang ini dan itulah begitu kurang saya jadi besok saja karena mau rafat lagi kami terima kasih untuk perhatiannya saya pikir tadi enggak sampai waktu begini ya Pak makasih Pak baik baik jadi besok kita ketemu di-coaching untuk saling memeriahkan suasana di-coaching gitu kan tapi sebagai gambaran kayak di kami kelas 7 itu kami terapkan mandiri berubah hanya kemudian kelas 8-9 kami terapkan untuk yang apa namanya mandiri belajar ya itu memang yang resminya memang kelas 7 seperti itu kan supaya nanti ketika maju ketika tonton berikutnya kita sudah akan terbiasa dengan itu begitu suster Bapak Ibu saya kira waktu juga yang membatasi kita semua maka dari itu tidak menutup kemungkinan ketika kita harus mengembangkan ruang-ruang informal baik media sosial ataupun melalui WA tentu saja para resumber juga sangat membuka diri untuk kita bertanya utamanya untuk persiapan besok tentu saja akan menjadi hal yang prinsip untuk kita persiapkan dalam coaching klinik besok itu suster Bapak Ibu maka kemudian kami mencapkan terima kasih kepada para nanosumber yang sudah memberikan banyak masukan inputan dan juga hal-hal yang amat sangat berharga buat kami dalam kami melanjutkan tapakan kami dalam berreformasi pendidikan ini kemudian kepada suster Bapak Ibu sekalian kami mencapkan terima kasih ketika ada hal yang mungkin kurang berkenan semoga itu bisa kita menjadikan sebuah pemakluman karena tidak ada kata maaf yang ada hanyalah kata terima kasih sudah saling menginspirasi begitu suster Bapak Ibu ya baik mengingatkan saja untuk besok kita akan bertemu di coaching klinik pada waktu yang sama hanya linknya apakah sama atau tidak kita tunggu besok di WA group kita suster Bapak Ibu untuk mengakhirinya saya akhiri dengan sebuah rangkuman sedikit setiap fase yang kita jalani hendaknya mendatangkan pelajaran untuk naik pada fase berikutnya scaffolding reformasi pendidikan harus segera disusun ibarat pemanjat pohon kelapa yang membuat takik-takik dan menapaki takik-takik demi takik untuk mencapai puncak sebelum meregu segarnya air kelapa muda begitu suster Bapak Ibu para nantrenan semua sekalian mudah-mudahan kita mempersiapkan takik-takik untuk menek kelopo nanti kita akan minum air kelapa bersama di akhirnya nanti segeri mudah-mudahan begitu Bapak Ibu amin itu maka untuk mengakhirinya jika di awal nanti kita di awal tadi kita awali dengan berdoa kemudian akhir kita juga mohon penyertaan dan bimbingan dari Tuhan itu kami mohon Bapak Yohanes Serantahu dari SMP Maria Grady untuk menutup rangkaian kegiatan kita dengan berdoa ya baik Bapak Kristiawan ya mari suster Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan mohon berkat Tuhan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Al Bapak kami sumber hidup dan keselamatan kami banyak hal telah kami dalami terutama pendampingan dari para narasumber yang memberikan begitu banyak pengetahuan hal-hal baru yang boleh nanti kami boleh terapkan di dalam proses belajar kami di sekolah kami masing-masing oleh karena itu kami mohon berkat untuk kami semua semoga persiapan awal yang baik ini juga menjadikan proses kami di sekolah kami masing-masing persiapan dari awal hingga akhir semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan juga lancar Tuhan sekarang kami akan hendak melanjutkan aktivitas kami di sekolah kami masing-masing kami juga mohon penyertaan perlindunganmu bagi kami sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini semuanya juga sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu Tuhan kami serahkan seluruh rencana niat baik kami semuanya ke dalam kuasa penyelenggaraanmu biarlah engkau yang merajai menyelenggarakannya sesuai dengan kehendakmu semuanya ini kami sampai kepada-Mu berperan terang Kristus Tuhan kami Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih terima kasih seran suster Bapak Ibu sekalian terima kasih selamat melanjutkan aktivitas bagi para para persiapan persiapan untuk sesi berikutnya silahkan kami kembalikan kepada Panitia terima kasih terima kasih